Zang Junlan, kenapa kamu tidak membantu Klan Ye menyingkirkan Sekte Bulan Surgawi? Dengan status Anda dan kekuatan Klan Zang, Anda dapat mengintimidasi Sekte Bulan Surgawi dengan satu perintah. Dengan cara ini, Ye Gu Cheng bisa meninggalkan Klan Ye dengan damai. Liu Qingyang merasa kasihan atas penolakan Ye Gu Cheng, jadi dia segera menyarankannya kepada Zang Junlan. Zang Junlan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Guru tidak akan setuju, apalagi saya. Ye Gu Cheng adalah penerus Klan Ye di masa depan. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sendiri. Selain itu, kami tidak memiliki permusuhan dengan Surgawi. Sekte Bulan, jadi tidak ada alasan bagi kami untuk melakukan hal tersebut. Mendesah, Liu Qingyang menghela nafas tanpa daya. Jika itu aku, aku mungkin tidak setuju jika Guru ingin membantu. Ye Gu Cheng adalah tuan muda Klan Ye dan jenius nomor satu di Klan Ye. Dia memiliki ego yang kuat. Dong Zantian berbisik. Meskipun Feng Wuchen terkejut dengan penolakan Ye Gu Cheng, dia tidak mengatakan apapun. Perjamuan itu berlangsung lebih dari dua jam sebelum berakhir. Kelompok tujuh Feng Wuchen meninggalkan Klan Ye di bawah pengawalan hormat Ye Suihan, petinggi Klan Ye, dan ahli dari kekuatan utama. Ye Suihan dan para petinggi lainnya merasa hati mereka tenggelam ke dasar saat mereka menyaksikan kelompok Feng Wuchen pergi. Ye Gu Cheng menolak kesempatan yang diperjuangkan orang lain. Sayang sekali, para ahli dari kekuatan besar diam-diam menggelengkan kepala, merasa kasihan pada Ye Gu Cheng. Sebenarnya, Ye Gu Cheng bisa saja menyetujui permintaan Feng Wuchen terlebih dahulu. Dengan hubungan ini, jika Sekte Bulan Surgawi berani menyerang, Feng Wuchen pasti tidak akan berdiam diri dan menonton. Sayangnya, Ye Gu Cheng tidak melakukannya. Sebagai jenius nomor satu di Klan Ye, Ye Gu Cheng tidak ingin bergantung pada orang lain untuk melindungi Klan Ye. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi Klan Ye, apa yang bisa dia capai? Mungkin kenaifan, mungkin egonya, mungkin keduanya. Gu Cheng, apakah kamu tidak menyesalinya? Ye Suihan bertanya dengan lembut sambil melihat kelompok tujuh Feng Wuchen terbang menjauh. Ye Gu Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah mengetahui situasi Klan Ye lebih baik daripada aku. Sebagai tuan muda Klan Ye, bagaimana aku bisa pergi saat ini? Jika Kultus Bulan Surgawi ingin menyatukan domain surga, mereka pasti akan menargetkan Klan Ye. Bagaimana saya bisa meninggalkan Klan Ye? Ye Suihan menghela nafas, huh, mungkin ini adalah kehendak langit. Setelah meninggalkan Klan Ye, kelompok tujuh Feng Wuchen menuju ke tempat budidaya Kaisar Merah dan yang lainnya. Mereka berencana menunggu dengan sabar pertarungan prodigi Ranking yang akan berlangsung dalam tujuh hari. Dia juga bisa memanfaatkan tujuh hari ini untuk berkultivasi. Kompetisi pemeringkatan jenius telah menarik banyak orang jenius dari wilayah surga. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membuat nama mereka terkenal. Jika mereka melewatkannya, mereka harus menunggu lima tahun lagi. Oleh karena itu, para jenius dari semua lapisan masyarakat akan berpartisipasi dalam setiap pertarungan peringkat prodigi. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan tempat pertama atau kedua, jika dia memiliki kesempatan untuk masuk sepuluh besar, nasibnya akan berubah total. Pada saat itu, Feng Wuchen tidak perlu menantang mereka satu per satu. Ini akan membuang-buang waktu. Ketika kelompok tujuh Feng Wuchen kembali ke bagian barat wilayah surga, mereka menemukan bahwa Kaisar Merah dan yang lainnya tidak terlihat. Selain itu, ada jejak pertempuran sengit di puncak gunung. Melihat jejak perkelahian, Feng Wuchen menyimpulkan bahwa sesuatu telah terjadi pada Kaisar Merah dan yang lainnya. Kaisar Merah dan yang lainnya jelas tidak lemah. Tapi sekarang mereka semua telah menghilang, itu berarti musuh menjadi lebih kuat. Nasib Kaisar Merah dan yang lainnya tidak diketahui. Feng Wuchen agak khawatir. Tapi sekarang, dia tidak tahu siapa musuhnya atau apa yang terjadi. Kakak Feng, ada noda darah. Sudah mengering. Liu Qingyang menemukan noda darah dicelah di kaki puncak gunung, tetapi sudah mengering. Yang jelas, pertempuran itu sudah berlangsung lama. Sekte Suyun. Di tempat lain, Namong Zan bergumam dan buru-buru berkata, Dendi, Kaisar Merah dan yang lainnya meninggalkan petunjuk. Itu adalah Sekte Raja Neterward. Sekte Suyun. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Wajahnya menjadi dingin, dan niat membunuh yang dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Sekte Suyun. Zhang Junlan sedikit mengernyit. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak mengetahui keberadaan Sekte Suyun. Di antara berbagai kekuatan yang ditantang Feng Wuchen, Sekte Suyun bukanlah salah satunya. Namong Zan, segera selidiki lokasi Sekte Suyun. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kemarahan di matanya sangat kuat. Kaisar Merah dan yang lainnya berasal dari kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam. Mereka memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Feng Wuchen. Selain itu, mereka secara pribadi diasuh oleh Feng Wuchen. Sekarang setelah sesuatu terjadi, bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak marah? Iya, Namong Zan menjawab dengan hormat dan pergi dengan cepat. Menyelidiki lokasi Sekte Suyun semudah membalikkan tangan. Tanyakan saja pada siapapun dan mereka akan tahu. Sekte Suyun terletak tidak jauh di sebelah timur puncak gunung ini. Kelompok tujuh Feng Wuchen bergegas mendekat. Sekte Suyun juga dianggap sebagai kekuatan utama di barat. Meski tidak sekuat enam kekuatan besar, itu jelas bukan kekuatan yang bisa diprovokasi oleh kekuatan biasa. Keberadaan Sekte Suyun hanya sedikit lebih lemah dibandingkan keluarga Gongsun. Di barat, statusnya masih dianggap sangat tinggi. Master Sekte-Sekte Suyun sudah setengah langkah menuju tingkat surga. Bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatannya. Budidaya para tetua Sekte semuanya berada di atas tingkat ke-6 dari Heaven Origintier. Bahkan ada lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik Heaven Origintier. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Jauh di langit tidak jauh dari Sekte Suyun, serangkaian ledakan sonic yang intens datang, menarik perhatian para murid Sekte Suyun. Ada niat membunuh. Kakak tertua, mereka datang dengan niat buruk. Aura tingkat asal surga tingkat 9, yang terlemah juga merupakan Heaven Origintier tingkat ke-5. Cepat lapor ke Master Sekte. Memang punya kekuatan, tapi berani menerobos ke dalam Sekte Suyun kita, yang ada hanyalah kematian. Kakak tertua, mungkinkah itu kaki tangan sekelompok orang di puncak itu? Murid tertua Sekte Suyun kebetulan berada di alun-alun Sekte tersebut dan kebetulan merasakan niat membunuh. Kedatangan itu tidak lain adalah kelompok tujuh orang Feng Wuchen. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam beberapa kedipan mata, kelompok tujuh Feng Wuchen melintas dan muncul di langit di atas Sekte Suyun. Kakak Feng, Kaisar Merah, mereka semua masih hidup. Liu Qing yang menghela nafas lega dan berkata, merasakan aura lemah Kaisar Merah. Memang ditangkap oleh Sekte Suyun. Miau Qing berkata dengan dingin. Feng Wuchen juga merasakan aura Kaisar Merah dan delapan orang lainnya, dan akhirnya merasa lega di dalam hatinya. Tidak melihat sosok Kaisar Merah dan yang lainnya di puncak, dan ada juga noda darah. Feng Wuchen khawatir mereka akan dibunuh. Master Sekte, seseorang menerobos masuk ke Sekte kami. Seorang murid bergegas ke Allah utama untuk melapor. Untuk apa kamu panik? Ketua Sekte Sekte Suyun mencaci maki, Sekte ini ingin melihat siapa yang sebenarnya sombong, hingga berani menerobos masuk ke dalam Sekte Suyun kita. Desir, desir, desir. Master Sekte dan Tetua keluar dari Allah utama, tatapan tajam mereka menyapu kelompok tujuh Feng Wuchen di udara. Siapakah orang-orang ini? Mereka memiliki kultivasi yang mendalam di usia yang sangat muda. Seorang Tetua sedikit mengernyit, wajah lamanya agak serius. Siapa kalian? Beraninya kamu menerobos ke dalam Sekte Suyun. Master Sekte Zou Ertong berteriak dengan marah. Aura agung meletus, sangat mengintimidasi. Feng Wuchen melirik Zou Ertong dan yang lainnya dengan dingin, dan bertanya tanpa ekspresi, saya ingin tahu bagaimana teman-teman saya telah menyinggung perasaan Anda, hingga Anda menangkap mereka. Kamu memang kaki tangan kelompok itu. Murid tertua berkata dengan dingin dan marah, beraninya kau, berani menerobos masuk ke area terlarang Sekte Suyun, kilat penyegel jiwa. Daerah terlarang, Zhang Junlan sedikit mengernyit, dan berkata, kami tidak tahu bahwa itu adalah area terlarang Sekte Suyun. Terlebih lagi, tidak ada yang menjaganya, jadi Anda tidak dapat menyalahkan kami untuk ini. Tolong biarkan teman-teman kami pergi. Kilat penyegel jiwa adalah kuburan leluhur Sekte Suyun. Kamu harus mati karena menerobos ke area terlarang Sekte Suyun. Jika bukan karena pertarungan peringkat prodigi yang akan datang, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Karena kamu adalah kaki tangan, kamu harus mati juga, kata murid tertua dengan dingin. Konyol. Jika kilat penyegel jiwa adalah area terlarang Sekte Suyun, atau kuburan leluhur Anda, mengapa tidak ada yang menjaganya? Jika tidak ada yang menjaganya, siapa yang tahu bahwa itu adalah area terlarang Sekte Suyun? Beidou Yan berkata dengan dingin. Siapa bilang tidak ada yang menjaganya? Kami kebetulan sedang berpatroli di pegunungan hari itu, kalau tidak, bagaimana kami bisa menemukannya? Teriak seorang murid dengan marah, ekspresinya agak bingung, jelas bersalah. Itu benar. Sekte Guru, pada hari itu, saya dan kakak laki-laki senior saya tiba-tiba, merasakan adanya gerakan di puncak gunung, dan ketika kami naik untuk melihatnya, kami menemukan bahwa seseorang sedang berkultivasi. Seorang murid menambahkan. Zou Ertong melambaikan tangannya, dan berkata dengan dingin, mereka yang menerobos ke dalam area terlarang Sekte Suyun, mati. Jadi maksudmu tidak ada ruang untuk berdiskusi? Dong Zhantian bertanya dengan dingin, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Hari ini, kamu menyerahkan diri ke depan pintu kami. Karena kamu di sini, tinggalkan hidupmu. Zou Ertong berteriak dengan dingin, dan niat membunuh yang agung menyebar. Dia memerintahkan, bunuh. Menyerang. Murid tertua berteriak dengan marah. Lebih dari seratus murid tahap asal surga dari Sekte Suyun melonjak ke langit, barisan yang sangat kuat. Deng, dengungan. Lebih dari seratus kekuatan tirani meledak, mengguncang kehampaan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Beidou Yan tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan, dan auranya langsung melonjak ke tahap asal surga tingkat ke sembilan. Tingkat ke sembilan dari tahap asal surga. Ekspresi murid tertua berubah, matanya berkilat ketakutan. Dong Zhantian melepaskan niat membunuh yang ganas, dan kekuatan tahap asal surga tingkat ke sembilan menyebar. Dia berkata kepada Feng Wuchen, guru tua, biarkan aku menangani bajingan tua ini. Membunuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Mereka yang menyakiti temanku, mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Niat membunuhnya sudah jelas. Tidak ada ruang untuk berdiskusi, jadi dia hanya bisa menyelesaikannya dengan paksa. Bajingan tua, biarkan saya melihat apa yang dapat dilakukan oleh kultifator tahap asal surga tingkat puncak tingkat ke sembilan. Dong Zhantian mencibir dengan jijik di matanya. Dong Zhantian mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya, dan menjadi orang pertama yang menyelam. Zhou Ertong berkata dengan murung, Huh, Anda sedang menggali kubur Anda sendiri. Deng, dengungan. Kekuatan tingkat puncak tahap asal surga tingkat ke sembilan meledak, dan kekuatan mengerikan mengguncang seluruh sekte Suyun. Zhou Ertong dengan tegas bergegas ke langit. Beidou Yan, Namong Zan, Zhang Junlan, Biduk Tianye, Liu Qingyang, dan Miao Qingqing mengaktifkan Zhen Yuan mereka pada saat yang bersamaan. Kekuatan mengerikan meledak satu demi satu, dan gelombang udara yang dahsyat menyapu seperti badai. Ki tahap asal surga tingkat ke tujuh. Merasakan kekuatan mengerikan dari Zhang Junlan dan yang lainnya, murid-murid sekte Suyun semuanya ketakutan. Zhang Junlan dan Liu Qingyang hanya berada di tahap asal surga tingkat ke lima, namun kekuatan yang mereka keluarkan setinggi tahap asal surga tingkat ke tujuh. Hal pertama yang kita lakukan setelah datang ke alam Qingyun adalah menghancurkan sekte Suyun. Liu Qingyang menyeringai dengan kejam. Bunuh tanpa ampun, Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Pedang Dewa Naga muncul entah dari mana, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Untuk menyelamatkan Kaisar Merah dan yang lainnya, bahkan jika itu berarti menghancurkan sekte Suyun, Feng Wuchen bahkan tidak akan mengerutkan kening. Membunuh, Liu Qingyang meraung dan menukik ke bawah dengan pedang panjangnya. Bei Dou Yan dan yang lainnya menyerang satu demi satu. Bei Dou Yan dan Namong Zhan bertanggung jawab menangani para tetua sekte Suyun, sementara Zhang Junlan dan yang lainnya menangani ratusan murid tahap asal surga. 382. 1, 2, 4, 8. Liu Qingyang membantai tanpa ampun sambil menghitung jumlah musuh yang dia bunuh. Kekuatan Liu Qingyang sangat ganas. Dengan menggunakan teleportasi, dia membantai murid-murid tahap asal langit dari sekte Suyun seperti memotong tahu. Jurus pedang Miao Qingyang sama persis dengan jurus pedang Liu Qingyang. Meskipun Miao Qing Qingyang adalah seorang wanita, kekuatannya cukup untuk bersaing dengan ahli Sky Origin tahap 7. Murid-murid panggung asal langit dari sekte Suyun tidak ada apa-apanya di hadapan Miao Qing Qing. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka semua akan mati. Dong Zhantian bertarung sengit dengan Zhou Sandong. Meskipun budidayanya tidak sebaik Zhou Sandong, kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Dong Zhantian sama sekali tidak kalah dengan Zhou Sandong. Pertarungan sengit membuat Zhou Ertong terkejut tanpa henti. Zhou Sandong, yang setengah langkah ke Sky Origin Stage, sebenarnya tidak berdaya untuk menghancurkan junior Sky Origin Stage 9. Bei Dou Yan dan Na Mong Zan menahan tiga tetua dan selusin eselon atas. Keduanya adalah jenius terbaik di sembilan negara, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Salah satu dari mereka bertarung melawan sepuluh eselon atas dari sekte Suyun. Satu lawan sepuluh, Bei Dou Yan dan Na Mong Zan sama sekali tidak dirugikan. Zhang Junlan melawan murid kepala sekte Suyun. Keduanya memiliki kekuatan yang sama, tetapi metode budidaya dan keterampilan bela diri Zhang Junlan jauh lebih kuat. Kekuatannya pasti sebanding dengan murid kepala sekte Suyun. Desir-desir-desir. Desir-desir-desir. Feng Wuchen memegang pedang Dewa Naga dan menggunakan bayangan Dewa Naga untuk melintas di antara murid-murid panggung asal langit. Kemana pun dia lewat, murid-murid sekte Suyun meninggal tanpa mengetahui apa yang terjadi. Metode Feng Wuchen kejam, berdarah dingin, dan tanpa ampun. Seluruh sekte Suyun bukanlah tandingan kelompok delapan Feng Wuchen. Murid-murid sekte Suyun sangat ketakutan. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan. Dia, kekuatan mereka terlalu, terlalu menakutkan. Master sekte tidak bisa menekan anak itu. Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Senior Apprentice Brothers bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Delapan orang yang kami tangkap tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sudah berakhir, Master sekte mulai kalah. Melihat begitu banyak murid dari sekte Suyun terbunuh, baik Master sekte maupun tetua berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, para murid yang menyaksikan menjadi semakin ketakutan. Dalam pertempuran sengit, semakin banyak Zhou Ertong dan para tetua bertempur, mereka menjadi semakin khawatir. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Dong Santian dan yang lainnya memiliki kekuatan yang begitu ganas. Seiring berjalannya waktu, Zhou Ertong terluka oleh keterampilan bela diri tingkat bumi Dong Santian yang kuat. Para tetua dan petinggi bahkan tidak bisa menang melawan satupun dan malah terluka. Lebih dari seratus murid tingkat asal langit dari sekte Suyun telah dibantai oleh Feng Wuchen dan yang lainnya. Murid pertama dari sekte Suyun terluka parah. Dia berbaring di alun-alun sekte Suyun, tidak bisa merangkak berdiri. Darahnya mewarnai tanah menjadi merah. Para murid sekte Suyun sangat ketakutan. Tubuh mereka gemetar, dan tidak ada yang berani berbicara. Tak satupun dari mereka dapat membayangkan bahwa delapan pemuda di depan mata mereka sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan untuk memusnahkan sekte Watercloud. Siapa sebenarnya mereka? Mengapa mereka semua memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan? Kekuatan sekte Suyun tidak seberapa, tapi kamu punya nyali untuk menangkap teman-teman guru lamaku. Kalian semua lelah hidup, Dong Santian mencibir dengan nada mengejek. Wajah tua Zhou Ertong sangat ganas. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Anak nakal, aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Dong Santian berkata dengan dingin. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin lagi. Tak satupun dari kalian akan hidup setelah membunuh murid-murid sekte Suyun ku. Zhou Ertong meraung marah, urat di wajah lamanya menonjol. Hanya kamu, tunjukkan padaku apalagi yang kamu punya. Aku akan mengambil semuanya. Wajah Dong Santian penuh dengan penghinaan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Zhou Ertong. King Yang? King Ching, selamatkan Kaisar Merah dan yang lainnya. Kata Feng Wuchen. Baiklah, Liu King Yang mengangguk. Dia segera pergi bersama Miao King Ching. Tak satupun murid sekte Suyun yang berani menghentikan mereka. Bunuh semua orang di sekte Suyun. Kecuali murid perempuan, Feng Wuchen memerintahkan dengan dingin. Mudah sekali. Daun surgawi biduk mencibir. Tatapan tajamnya menatap para murid sekte Suyun yang ketakutan itu. Tidak masuk akal, kamu sudah keterlaluan, para tetua dan petinggi sangat marah. Terlalu jauh, tatapan dingin Feng Wuchen menyapu para tetua. Dia berkata tanpa ekspresi, kami secara tidak sengaja menerobos masuk ke area terlarang sekte Suyun, tapi kamu menahan teman-temanku. Sekarang kamu ingin membunuh kami. Siapa yang bertindak terlalu jauh? Kami secara keliru menerobos ke dalam kilatan penyegel jiwa, dan kamu ingin membunuh kami. Karena itu yang terjadi, dan kamu menyakiti teman-teman kami, maka kami akan menghancurkan sekte Suyunmu. Kamu kejam, tetapi kami bahkan lebih kejam lagi. Zhang Junlan berkata dengan dingin. Arogan, hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Zhou Ertong meraung marah. Esensi sejatinya beredar, dan dia menyatukan kedua telapak tangannya. Pa! Zhou Ertong menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak. Teknik bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Transmisi suara seribu mil. Master Sekte Raja Neter, Sekte Suyun telah menghadapi bencana kehancuran. Tolong segera datang dan bantu Sekte Suyun dalam menghancurkan musuh. Zhou Ertong mengirim pesan singkat kepada Master Sekte Neter King. Sekte Neter King adalah salah satu dari enam kekuatan besar. Meski berada di bawah, kekuatannya sangat menakutkan. Ada pembangkit tenaga listrik tingkat surga yang menahan benteng di dalam sekte tersebut. Sekte Suyun sebenarnya memiliki hubungan dengan Sekte Neter King. Sekte Raja Neter, salah satu dari enam kekuatan besar. Namong Zhang sedikit mengernyit. Dengan kekuatan mereka, menghancurkan Sekte Suyun bukanlah hal yang sulit. Tapi salah satu dari enam kekuatan besar, dengan kekuatan Feng Wuchen, mereka bukanlah tandingannya sama sekali. Aku tidak menyangka kamu memiliki hubungan dengan Sekte Neter King. Menarik, Zhang Junlan tidak takut. Zhou Ertong berkata dengan muram dan marah, Sekte Neter King adalah salah satu dari enam kekuatan besar wilayah surga. Sekte Suyun adalah salah satu kekuatan di bawah Sekte Neter King. Kamu berani membunuh murid-murid Sekte Suyunku, itu berarti menjadi musuh dengan Sekte Neter King. Sekte Raja Neter, Liu King yang baru saja menyelamatkan delapan orang kaisar merah ketika dia mendengar tiga kata Sekte Neter King. Dia berkata dengan terkejut, jadi Sekte Suyun bahkan ada hubungannya dengan Sekte Neter King. Pantas saja kalian semua begitu sombong. Delapan orang kaisar merah terluka parah, dengan banyak luka di tubuh mereka. Jelas sekali, mereka dianiaya oleh Sekte Suyun. Huh, Master Sekte Neter King berada di tingkat ketiga tingkat surga. Dengan kekuatan lansianya, dia sendiri sudah cukup untuk membunuh kalian semua. Seorang Eselon atas berteriak dengan marah. Mengetahui bahwa Zhou Ertong mengirimkan suaranya kepada Master Sekte Neter King, semua murid sangat gembira. Jangan berhenti, terus bunuh, hancurkan Sekte Suyun. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, tidak sedikitpun terintimidasi oleh Sekte Neter King. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, wajah tua Zhou Ertong dan para tetua membeku, memandang Feng Wuchen dengan heran. Seberapa sombongnya Feng Wuchen, bahkan tidak menaruh perhatian pada Sekte Neter King. Bahkan mengetahui bahwa Sekte Neter King adalah salah satu dari enam kekuatan besar wilayah surga, Feng Wuchen bahkan tidak mengerutkan kening. Sekte Master, selamatkan aku. Sekte Master, selamatkan aku. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Jika kamu membunuh kami, kamu juga tidak akan hidup. Jangan, jangan bunuh aku, ayahku adalah. Feng Wuchen dan Daun Surgawi biduk terus melakukan pembantaian sepihak. Mereka berdarah dingin dan tanpa ampun. Murid Sekte Suyun memohon belas kasihan karena ketakutan, tapi sayangnya, mereka tidak bisa lepas dari nasib kematian. Dalam waktu kurang dari satu menit, ratusan murid dibantai tanpa ampun. Kecepatan kematian mereka sangat mengerikan. Bajingan, Zou Ertong meraung marah, niat membunuhnya melonjak ke langit. 383. Aula Utama Sekte Neter King Master Sekte Neter King, Tang Tian Shan, telah menerima pesan Zou Ertong. Wajahnya sangat suram ketika niat membunuh yang mengerikan memenuhi Aula Utama. Sekte Master, ada apa? Merasakan niat membunuh mengerikan yang tiba-tiba muncul dari Tang Tian Shan, pelindung tidak bisa tidak bertanya. Tang Tian Shan berkata dengan dingin, Sekte Suyun telah mengalami bencana kehancuran. Zou Ertong mengirimkan berita. Sekte Suyun, ada hal seperti itu. Seorang tetua sedikit terkejut dan bertanya dengan ragu, siapa yang berani menyerang Sekte Suyun? Tidakkah mereka tahu bahwa Sekte Suyun adalah kekuatan bawahan dari Sekte Neter King kita? Kekuatan manakah di seluruh wilayah surga yang tidak mengetahui bahwa Sekte Suyun adalah kekuatan bawahan dari Sekte Neter King kita? Siapa sebenarnya orang-orang ini? Beraninya mereka mengabaikan Sekte Neter King kita? Penatua lainnya berkata dengan suara yang dalam. Hah! Tang Tian Shan mendengus dingin, lalu pergi dengan cepat. Pelindung ini ingin melihat siapa yang berani. Sang pelindung juga pergi dalam sekejap. Ketiga tetua bergegas ke Sekte Suyun satu demi satu. Di aula utama Sekte Suyun, di bawah pembantaian gila-gilaan Feng Wu Chen dan Liu Qingyang, ribuan murid telah meninggal secara tragis. Alun-alun itu dipenuhi mayat, darah mengalir seperti sungai, dan bau darah yang kental memenuhi seluruh aula. Zhou Ertong dan para tetua masih berjuang mati-matian, tetapi luka mereka semakin serius. Murid tertua Sekte Suyun bahkan dibunuh tanpa ampun oleh Zhang Junlan. Murid-murid Sekte Suyun berada dalam kepanikan dan kekacauan. Para murid yang melarikan diri semuanya dibunuh tanpa ampun. Banyak murid yang begitu ketakutan hingga tidak bisa bergerak, dan hanya bisa menunggu kematian dengan putus asa. Master Sekte Neter King dan yang lainnya masih belum datang. Seorang penatua meraung dengan cemas. Jika mereka masih tidak datang, semua murid Sekte Suyun akan dibunuh. Penatua lainnya meraung. Zhang Junlan berkata dengan dingin, mereka tidak dapat menyelamatkan Sekte Suyun bahkan jika mereka datang. Sebelum mereka datang, kamu mungkin sudah mati. Dong Zhantian mencibir. Dalam pertarungan dengan Zhou Ertong, Dong Zhantian benar-benar mengalahkan lawannya dengan kekuatan yang luar biasa, dan dia sendiri tidak terluka. Dong Zhantian adalah murid Zhang Junlan. Metode kultivasi dan keterampilan bela diri yang dia kembangkan berasal dari keluarga Zhang, dan semuanya berada di peringkat bumi. Zhou Ertong sama sekali bukan tandingannya. Berhenti. Tepat pada saat ini, teriakan marah yang penuh dengan martabat bergema di langit di atas Sekte Suyun seperti petir, dan kekuatan pencegahnya sangat menakutkan. Aura menakutkan dari seniman bela diri surga tingkat ketiga terselubung dari langit, kekuatannya mengerikan. Master Sekte dari Sekte Neter King ada di sini. Tuan Sekte Raja Neter, Zhou Ertong sangat gembira, wajah pucatnya menunjukkan senyuman penuh harapan. Master Sekte Neter King dan yang lainnya ada di sini. Para tetua dan murid sepertinya telah melihat penyelamat mereka, dan wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan. Waktu kematianmu telah tiba, Master Sekte Raja Neterward tidak akan pernah melepaskanmu. Itu benar. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu jika kamu menyinggung Sekte Suyun dan Sekte Raja Neterward. Murid Sekte Suyun meraum dengan marah. Teror aslinya telah hilang sama sekali, digantikan oleh kegembiraan dan kegilaan yang ditekan. Namun, sebelum mereka bisa bersemangat lama, pedang dewanaga milik Feng Wuchen telah tanpa ampun menue nyawa mereka. Feng Wuchen dan yang lainnya masih tidak berhenti, seolah-olah mereka kecanduan membunuh. Desir, desir, desir. Lima sosok melintas dan muncul di udara di atas istana Sekte Suyun hampir bersamaan. Di antara lima, tiga berada di tingkat surga, dan dua berada di tingkat asal surga. Aura mereka sangat menakutkan. Para pendatang baru adalah Master Sekte Neterking, Tang Tian Shan, Pelindung, dan tiga tetua. Salam, Master Sekte Neterking. Ketika lima orang muncul, Zhou Ertong, Tetua Sekte Suyun, dan petinggi yang masih hidup memberi hormat dengan hormat. Bahkan ketika Master Sekte Neterking, Pelindung, dan ketiga tetua tiba di Sekte Suyun, Feng Wuchen dan yang lainnya masih tidak berhenti membantai murid Sekte Suyun. Feng Wuchen dan yang lainnya sebenarnya sombong sampai sejauh ini. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Sekte Neterking. Tuan Sekte Raja Neter, itu mereka, membantai murid Sekte Suyun. Zhou Ertong menunjuk ke arah Feng Wuchen dan yang lainnya dan meraung dengan marah. Master Sekte Neterking, cepat bunuh dia. Balas dendam para murid Sekte Suyun. Tuan Sekte Raja Neter, membunuh mereka, membunuh mereka, cepat selamatkan kami. Para murid Sekte Suyun meraung ketakutan saat mereka memohon bantuan. Merasakan bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya masih membantai murid Sekte Suyun, wajah Tang Tian Shan dan yang lainnya menjadi gelap sepenuhnya. Berani sekali kamu, cepat berhenti. Pelindung itu meraung marah ke arah Feng Wuchen, aura menakutkan meletus. Mendengar ini, tatapan dingin Feng Wuchen menyapu pelindung Sekte Neterking, dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu berbicara denganku? Tidak masuk akal, Anda sedang mendekati kematian. Pelindung sangat marah. Feng Wuchen sebenarnya berani meremehkan keberadaannya seperti ini. Weng? Weng? Kekuatan mengerikan dari seniman bela diri surga tingkat kedua meletus. Udara berguncang, dan istana besar Sekte Suyun berguncang hebat. Pelindung Sekte Neterking ingin menyerang Feng Wuchen, dan dia sudah memikirkan cara menghadapi Feng Wuchen. Dia memutuskan untuk menghancurkan Feng Wuchen menjadi pasta daging dengan satu pukulan telapak tangan. Tang Tian Shan mengulurkan tangan untuk menghentikannya, tatapan tajamnya tertuju pada Feng Wuchen saat dia bertanya, kalian ini siapa? Tang Tian Shan telah berada di domen surga selama bertahun-tahun, dan dia mengetahui hampir semua jenius dari setiap kekuatan besar, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak mengenali Feng Wuchen dan yang lainnya. Feng Wuchen dan yang lainnya berani membantai Sekte Suyun, sehingga terlihat bahwa mereka memiliki latar belakang tertentu. Dengan kekuatan Feng Wuchen dan yang lainnya, mereka benar-benar bisa menghancurkan Sekte Suyun. Terlihat kekuatan mereka kuat, dan mereka jelas bukan orang biasa. Oleh karena itu, Tang Tian Shan perlu mencari tahu identitas Feng Wuchen dan yang lainnya. Namun, yang membuat Tang Tian Shan marah adalah Feng Wuchen tidak hanya tidak menjawab, dia malah terus membantai murid-murid Sekte Suyun. Zou Santong dan para tetua Sekte Suyun tercengang. Master Sekte Neter King yang bermartabat ada di sini, dan Feng Wuchen benar-benar berani menjadi begitu sombong. Para murid Sekte Suyun benar-benar tercengang. Bajingan, Tang Tian Shan tidak tahan lagi. Wajah lamanya bergedut hebat, dan niat membunuh yang sangat ganas menyebar, menyelimuti seluruh istana Sekte Suyun. Sebagai Master Sekte Neter King, Tang Tian Shan memiliki status transcendent di domain surga. Dia adalah seseorang yang bisa membuat domain surga bergetar dengan menghentakkan kakinya. Ini adalah pertama kalinya dia dipandang rendah oleh junior seperti ini. Tindakan Feng Wuchen merupakan penghinaan besar bagi Tang Tian Shan. Tang Tian Shan sangat marah. Bodoh sekali. Zou Santong mencibir. Namun, saat Tang Tian Shan berencana membunuh Feng Wuchen secara pribadi, dia merasakan tatapan tajam menatapnya. Tang Tian Shan sedikit terkejut. Dia berpikir dalam hati, siapa yang berani menatapku seperti ini? Tang Tian Shan, beraninya kamu. Beraninya kamu tidak menghormati guruku. Apakah kamu bosan hidup? Suara yang sangat dingin memasuki telinga Tang Tian Shan. Mendengar suara dingin dan arogan ini, ekspresi Tang Tian Shan, pelindung, dan ketiga tetua berubah drastis, dan tubuh mereka gemetar pada saat yang bersamaan. Tang Tian Shan dan yang lainnya dengan jelas mengenali pemilik suara ini, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tang Tian Shan menoleh dengan susah payah, dan apa yang dilihatnya membuatnya takut. Dia melihat Zhang Junlan menatapnya seolah sedang melihat orang mati. 384. Tuan Muda Zhang. Melihat tatapan menakutkan Zhang Junlan, Tang Tian Shan, pelindung, dan ketiga tetua ketakutan. Melihat Zhang Junlan seperti melihat hantu, dan aura menakutkan sebelumnya langsung menghilang. Tuan Muda Zhang. Tuan Muda Zhang yang mana? So Ertong gemetar saat dia menatap Zhang Junlan dengan mata terbelalak. Dia tidak tahu siapa Zhang Junlan. Tetapi untuk dapat membuat Tang Tian Shan dan yang lainnya begitu ketakutan, cukup dengan melihat bahwa latar belakang Zhang Junlan sangat menakutkan. Para tetua dan petinggi Sekte Suyun juga terkejut, dan ketakutan langsung menutupi wajah pucat mereka. Siapakah Zhang Junlan? Mengapa Tang Tian Shan dan yang lainnya begitu ketakutan? Ada apa dengan Master Sekte Netair King dan yang lainnya? Mengapa mereka begitu takut? Aku, sepertinya kita telah melakukan kesalahan besar. Master Sekte Netair King sebenarnya memanggilnya Tuan Muda Zhang. Ini. Para murid Sekte Suyun terkejut, dan mereka segera menatap Zhang Junlan dengan mata ketakutan. Murid-murid yang pemalu begitu ketakutan hingga air mata mengalir di pipi mereka. Mereka tidak berani membayangkan sosok mengerikan seperti apa yang telah mereka sakiti. Berlutut, Zhang Junlan berteriak dengan marah. Tang Tian Shan dan yang lainnya segera berlutut ketakutan, tidak berani melawan sama sekali. Di depan Zhang Junlan, mereka hanyalah semut. Siapa yang memberimu nyali? Beraninya kamu tidak menghormati guruku. Zhang Junlan berkata dengan marah. Guru, Tang Tian Shan dan yang lainnya memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Mereka telah mendengar tentang apa yang terjadi di kota Munklut. Tang Tian Shan dan yang lainnya tidak menyangka guru Zhang Junlan masih begitu muda. Tuan Muda Zhang, mohon maafkan kami. Kami tidak tahu Tuan Muda Zhang ada di sini. Kami juga tidak tahu guru Tuan Muda Zhang ada di sini. Mohon maafkan kami, Tuan Muda Zhang. Tang Tian Shan menjawab dengan ngeri. Tuan Muda Zhang, bagaimana Sekte Suyun menyinggung Tuan Muda Zhang? Pelindung itu bertanya dengan ngeri. Huff, tanyakan dengan benar. Zhang Junlan berkata dengan marah. Zhou Ertong berbicara. Apa yang sedang terjadi? Pelindung dengan marah bertanya pada Zhou Santong. Seh, melapor ke Master Sekte Neter King. Aku, Zhou Santong tergagap untuk waktu yang lama. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus menjawab apa. Berbicara, sang pelindung berteriak. Kami menangkap teman-teman Tuan Muda Zhang. Mereka secara tidak sengaja masuk tanpa izin ke Gunung Roh Penyegel dan mengganggu leluhur. Jadi kami menangkap mereka. Kami tidak tahu bahwa mereka adalah teman Tuan Muda Zhang. Zhou Ertong menjawab dengan ngeri. Suaranya bergetar. Pelanggaran. Bukan itu yang kamu katakan tadi. Anda bahkan ingin membunuh kami. Mengatakan bahwa guru saya dan guru lama saya sedang mendekati kematian. Dong Santian berkata dengan dingin. Apa? Mendengar kata-kata Dong Santian, ekspresi Tang Tian Shan dan yang lainnya berubah drastis. Mereka sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Jika mereka tahu bahwa Zhou Ertong dan yang lainnya telah menyinggung Zhang Junlan, bahkan jika Master Sekte Raja Nraka dan yang lainnya mempunyai seratus ribu nyali, mereka tidak akan berani datang dan membantu. Saat ini, Tang Tian Shan berharap dia bisa menamparkan Zhou Ertong sampai mati. Menyinggung Zhang Junlan pasti tidak akan berakhir baik bagi mereka. Apalagi Zhou Ertong sempat mengancam akan membunuh Feng Wuchen. Ini tidak masuk akal. Sang pelindung sangat marah, dan niat membunuhnya melonjak. Merasakan niat membunuh yang mengerikan dari sang pelindung, Zhou Ertong dan para tetua begitu ketakutan hingga mereka putus asa. Melihat Feng Wuchen, Zhang Junlan berkata dengan hormat, Guru, terserah Anda untuk memutuskan bagaimana menghadapinya. Zhang Junlan telah menyerahkan hidup dan mati Sekte Suyun dan Sekte Neter King di tangan Feng Wuchen. Mohon maafkan kami, Dendi. Tang Tian Shan dan yang lainnya memohon belas kasihan dengan ngeri. Hancurkan Sekte Suyun. Feng Wuchen melirik Kaisar Merah dan yang lainnya. Lalu, dia berkata dengan dingin tanpa sedikitpun emosi manusia. Tidak, Dendi, jangan. Tubuh Zhou Ertong gemetar saat dia berteriak ngeri. Dendi, jangan khawatir. Aku pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan pada Dendi. Pelindung Sekte Neter King berkata dengan hormat dan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Ledakan. Off. Sang pelindung tiba dalam sekejap dan menghantamkan telapak tangannya ke jantung Zhou Ertong. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu menyebabkan Zhou Ertong muntah darah. Tubuhnya terbang seperti bola meriam dan menembus istana utama. Serangan telapak tangan pelindung tanpa ampun dan membunuh Zhou Ertong di tempat. Zhou Ertong bahkan tidak sempat menyesal. Jika ada kehidupan setelah kematian, bahkan jika dia punya 10 ribu nyali, dia tidak akan berani menyinggung Feng Wuchen. Pelindung, tolong selamatkan kami. Kami tahu kesalahan kami. Para tetua bersujud dan memohon belas kasihan. Huff. Anda menyinggung Tuan Muda Zhang dan Dendi dan hampir menyebabkan kehancuran Sekte Nether King. Anda masih ingin hidup. Pelindung itu meraum dengan ganas. Boom, boom, boom. Sang pelindung bergerak dalam sekejap dan memukul berulang kali dengan telapak tangannya. Dia membunuh tetua Sekte Suyun dengan darah dingin dan tanpa ampun. Bahkan jika Sekte Suyun adalah salah satu pasukan bawahan Sekte Nether King, pelindungnya tidak menunjukkan belas kasihan. Boom, boom, boom. Sang pelindung menyerang lagi dan lagi. Lebih dari selusin eselon atas Sekte Suyun meninggal secara tragis. Sekte Suyun terdiam dan dipenuhi bau darah. Murid-murid yang tersisa sudah ketakutan. Mata mereka dipenuhi air mata ketakutan dan keputus asaan. Mereka tidak lagi berani memohon belas kasihan, dan tidak lagi berharap untuk bertahan hidup. Mereka berpikir bahwa dengan dukungan Sekte Nether King, mereka bisa mengamuk di barat. Tanpa diduga, mereka menyinggung sosok menakutkan yang bahkan Sekte Nether King tidak mampu untuk menyinggungnya. Huff. Kamu akan mati juga. Pelindung itu berteriak dengan marah sambil mengalihkan pandangannya yang tajam ke arah murid-murid Sekte Suyun. Feng Wuchen berkata bahwa dia ingin menghancurkan Sekte Suyun, jadi mereka harus membunuh tanpa ampun dan tidak membiarkan siapapun hidup. Dan, Dendi, selamatkan. Selamatkan kami, seorang murid perempuan ketakutan. Wajah cantiknya pucat, dan tubuh halusnya bergetar tak terkendali. Dia memandang Feng Wuchen seolah sedang melihat setan. Namun, dia pingsan setelah dia selesai berbicara. Dendi, ampuni kami. Murid perempuan lainnya memohon belas kasihan dengan ngeri. Wajah cantik mereka berlinang air mata. Melihat murid perempuan dari Sekte Suyun yang ketakutan dan putus asa, Miao King Ching tidak tahan dan buru-buru berkata, Kakak Feng, ampuni mereka. King Ching, Liu Qingyang sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya ke arah Miao King Ching. Melihat ekspresi Liu Qingyang, Miao King Ching menundukkan kepalanya karena kecewa. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan atas nama mereka. Miao King Ching tahu lebih baik dari siapapun betapa kejamnya Feng Wuchen ketika menghadapi musuh-musuhnya. Feng Wuchen melirik Miao King Ching. Merasakan tatapan Feng Wuchen, ekspresi Liu Qingyang sedikit berubah. Saat dia hendak berbicara, dia mendengar Feng Wuchen berkata, Kalian cukup beruntung. Karena King Ching memohon belas kasihan atas nama kalian, saya akan mengampuni kalian kali ini. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Miao King Ching awalnya tercengang. Feng Wuchen sebenarnya menyelamatkan murid-murid Sekte Suyun. Miao King Ching tidak bisa mempercayainya. Kakak Feng, Miao King Ching sangat gembira, senyum bahagia muncul di wajah cantiknya. Liu Qingyang menghela nafas panjang. Dia berpikir dalam hati, lagi pula, kakak Feng bukannya tidak berperasaan. Terima kasih, Dendi. Terima kasih, Miao King Ching. Para murid Sekte Suyun bersujud dengan rasa terima kasih, dahi mereka berdarah karena bersujud. Perasaan terbang dari neraka tingkat 18 ke surga jelas merupakan hal yang paling membahagiakan dalam hidup mereka. Jika bukan karena kata-kata Miao King Ching, murid-murid Sekte Suyun pasti sudah terbunuh. Feng Wuchen sama sekali tidak akan cemberut, apalagi bersimpati sedikitpun. Karena mereka melakukan kesalahan, mereka harus menanggung akibatnya. Tidak banyak murid Sekte Suyun yang tersisa, hanya sekitar seribu orang. Bisa dikatakan korbannya banyak. Miao King Ching adalah salah satu teman baik Feng Wuchen. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia selalu harus mempertimbangkan perasaannya dan tidak bisa bertindak dengan sengaja. Ambillah apapun yang dimiliki Sekte Suyun. Setelah selesai, kalian semua meninggalkan gunung. Kalian hanya punya waktu sebatang dupa. Saya tidak ingin melihat keberadaan Sekte Suyun lagi, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Iya-iya-iya, terima kasih, Dendi. Para murid Sekte Suyun menganggup kegirangan. Melihat Tang Tian Shan, Feng Wuchen berkata, Master Sekte Neter King, ada sesuatu yang memerlukan bantuanmu. Dendi, tolong berikan perintahmu, kata Tang Tian Shan dengan hormat. Gali kuburan leluhur Sekte Suyun untukku. Hancurkan gunung penyegel jiwa, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Iya, Tang Tian Shan menganggup dengan hormat. Bukankah ini terlalu kejam? Menggali kuburan orang lain? Menggali kuburan leluhur mereka adalah satu hal, tetapi seluruh gunung harus diratakan dengan tanah. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Para pelindung dan tetua Sekte Neter King semuanya terkejut. Memiliki cara yang begitu kejam di usia yang begitu muda, bisa dikatakan menakutkan. Waktu yang bernilai sebatang dupa berlalu dalam sekejap mata, murid-murid Sekte Suyun yang masih hidup telah meninggalkan gunung. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen tiba-tiba mengayunkan pedang Dewa Naga, dan cahaya pedang emas yang menakutkan keluar. Dengan suara gemuruh yang keras, istana Master Sekte Suyun runtuh dengan suara keras. Sejumlah besar puing berhamburan, dan tanah berguncang hebat. Gemuruh. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Pedang Dewa Naga melambai terus-menerus, dan istana megah Sekte Suyun dihancurkan satu demi satu. Suara ledakan terus terdengar. Dalam waktu kurang dari sepuluh detik, Sekte Suyun telah dihancurkan oleh Feng Wuchen. Keruntuhan besar tertutup debu abu-abu. Sekte Suyun dihancurkan. Murid Sekte Suyun yang turun gunung sangat ketakutan ketika mereka mendengar suara keras. Melihat debu yang membubung ke langit ke arah Sekte Suyun, mereka semua tahu bahwa Sekte Suyun tidak akan ada lagi. Saudara magang senior, istana Sekte Suyun telah dihancurkan. Apa yang harus kita lakukan? Seorang murid bertanya dengan bingung. Kita tidak bisa kembali ke Sekte Suyun. Kita hanya bisa mengandalkan kekuatan lain. Ayo pergi ke Sekte Neterking. Master Sekte Neterking pasti akan menerima kita, kata seorang saudara magang senior tanpa daya. Sungguh beruntung bisa bertahan hidup. Ya, ya, ya. Ayo pergi ke Sekte Neterking. Aku tidak akan kembali ke Sekte Suyun bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Murid-murid lainnya mengangguk satu demi satu. Bahkan jika Sekte Suyun tidak dihancurkan, mereka tidak punya nyali untuk kembali. Setelah merobohkan istana Sekte Suyun, Feng Wuchen dan yang lainnya pergi. Tidak ada yang berani menyebarkan berita kehancuran Sekte Suyun, tapi kertas tidak bisa membungkus api. Itu akan ditemukan suatu hari nanti. Dalam sekejap mata, tujuh hari berlalu. Hari ini adalah hari kompetisi pemeringkatan jenius domain surga. Para jenius dari seluruh domain surga telah berkumpul di Gunung Puncak Surga di wilayah tengah domain surga. Penggarap domain surga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Gunung Puncak Surga. Para ahli dari berbagai kekuatan domain surga semuanya datang untuk menonton. Adegan itu spektakuler dan hidup. Sekte Bulan Surgawi, Vila Api Surgawi, Keluarga Bai, Keluarga Ye, Paviliun Xiun, dan Sekte Raja Neraka. Para ahli dari enam kekuatan besar dan banyak murid telah tiba. Upacara akbar domain surga diadakan setiap lima tahun sekali. Tidak ada yang mau melewatkannya. Semua orang ingin melihat pertarungan seru para jenius di wilayah surga. Feng Wuchen, Zhang Junlan, dan yang lainnya juga telah tiba di Gunung Puncak Surga. Mereka sedang menunggu kompetisi pemeringkatan jenius domain surga dimulai. Tatapan mereka menyapu para jenius satu per satu. Kompetisi pemeringkatan jenius domain surga jauh lebih ketat daripada kompetisi pemeringkatan jenius Kerajaan Infernal. Di peringkat jenius wilayah surga, ada para pejuang alam surga. 385. Orang ini memang kuat. Kekuatan tempur aslinya mungkin setara dengan makhluk surgawi LF2. Feng Wuchen menganggup dan melirik jenius tertinggi dari Sekte Bulan Surgawi. Jenius terbaik dari Vila Api Surgawi juga telah mencapai makhluk surgawi LF1. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi juaranya, kata Namong San. Di antara begitu banyak orang jenius, hanya mereka berdua yang berada di makhluk surgawi LF1. Saya menantikannya, kata Zhang Junlan sambil tersenyum. Di antara begitu banyak jenius, hanya dua dari mereka yang berada di alam surgawi. Tempat pertama dan kedua pasti menjadi milik mereka. Bei Dou Yan, Bai Mi yang mana? Feng Wuchen memandang Bei Dou Yan dan bertanya. Bei Dou Yan memandang keluarga Bai. Matanya tertuju pada seorang pemuda dan berkata, Dendi, yang berada di panggung asal langit LF9 puncak adalah Bai Mi, yang berbaju putih. Puncak LF9 Sky Origin Stage. Orang ini memang kuat, pantas saja kamu kalah darinya. Feng Wuchen menganggup dan memandang Bai Mi. Bai Mi dan Lei Tianjue setara. Mereka berdua berada di peringkat ketiga dalam peringkat jenius sebelumnya. Aku penasaran apa yang akan terjadi kali ini, kata Daun Surgawi Bidu perlahan. Saudara Feng, ada begitu banyak orang jenius di peringkat jenius. Kita tidak boleh melewatkannya, Liu Qingyang berkata sambil tersenyum. Feng Wuchen menganggup. Di antara sekian banyak orang jenius, banyak juga yang memenuhi persyaratan minimum Feng Wuchen. Tentu saja tergantung mereka mau atau tidak. Feng Wuchen tidak pernah memaksa orang yang tidak mau melakukannya. Kompetisi jenius ranking segera dimulai. Ada ratusan orang jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Ada yang heboh, ada yang heboh, ada yang takut, ada yang khawatir, ada yang sombong, dan ada yang sombong. Aturannya sederhana, yang kalah akan tersingkir dan pemenang akan maju. Dalam kompetisi tersebut, tidak ada senjata tersembunyi, tidak ada racun, dan tidak ada pembunuhan yang diperbolehkan. Para jenius dari enam kekuatan besar mengatasi semua rintangan di sepanjang jalan, dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Mereka benar-benar mengalahkan lawannya dengan kekuatan yang luar biasa, bahkan ada lawan yang takut sampai langsung menyerah. Tuan Muda dari Sekte Seng Yang, Tuan Muda dari Keluarga Gongsun, dan Tuan Muda Istana dari Istana Kebebasan semuanya telah berhasil maju. Setelah pertarungan putaran pertama, semua orang dengan budidaya lemah telah tersingkir. Lebih dari seratus orang tidak memiliki peluang untuk masuk ke peringkat jenius. Yang kuat maju sedangkan yang lemah mundur. Pertarungan seru baru dimulai pada ronde kedua. Demi kemajuan, para jenius bisa dikatakan telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Berbagai keterampilan bela diri dan harta karun ajaib yang hebat muncul tanpa henti, dan pertarungannya sangat cemerlang, menyebabkan penonton bersorak dengan keras, menyebabkan suasana adegan meledak. Putaran demi putaran pertempuran, jumlah jenius yang maju ke babak berikutnya menjadi semakin sedikit. Sekarang, hanya tersisa sekitar 20 orang. Para jenius yang telah maju memiliki senyum gembira di wajah mereka, sementara para jenius yang telah tersingkir memiliki ekspresi sedih dan kecewa di wajah mereka. Pertarungan putaran berikutnya adalah yang paling krusial. Di antara 20 orang jenius yang berhasil melaju ke babak selanjutnya, jika dikalahkan di babak ini berarti mereka tidak memiliki peluang untuk masuk 10 besar. Para jenius yang berhasil mencapai puncak akan memiliki kesempatan untuk masuk 10 besar peringkat jenius. Hanya orang jenius yang berhasil masuk 10 besar yang akan dikenali oleh semua orang dan memiliki peluang untuk melambung. Para jenius teratas dari 6 kekuatan besar memiliki peluang tertinggi untuk masuk 10 besar, tetapi sulit untuk mengatakannya. Jika mereka menghadapi lawan yang kuat, mereka pasti akan tersingkir. Itu juga tergantung pada keberuntungan. Jika mereka menghadapi lawan yang lemah, mereka tidak akan mendapat tekanan untuk maju. Semakin penting momennya, semakin besar tekanan pada para jenius. Mereka semua diam-diam berdoa agar mereka tidak menghadapi lawan yang kuat. Pertarungan babak ini sangat intens dan seru, terutama pertarungan antara Bai Mi dan Lei Tianjue. Kekuatan keduanya seimbang. Kekuatan mengerikan mereka mengguncang pegunungan di sekitarnya dengan keras, menyebabkan banyak penonton gemetar ketakutan. Namun, tidak ada yang tahu apakah mereka berdua telah membicarakan hal ini sebelumnya, namun pertarungan ini berakhir imbang dengan keduanya terluka. Hasilnya sama dengan lima tahun lalu. Tentu saja, Lei Tianjue hanya bisa bermain imbang dengan Bai Mi karena wilayah jiwa esnya yang kuat. Pertarungan seru lainnya adalah pertarungan antara Ye Gu Cheng dan ketua sekte muda dari sekte Seng Yang. Itu adalah pertempuran sengit yang mengguncang langit dan bumi. Pertarungan seru seperti itu hanya bisa dilihat di pertarungan jenius ranking. Pertarungan seru tersebut dimenangkan oleh Ye Gu Cheng. Pada akhirnya, Fan Saoyun, Tuan muda sekte bulan surgawi, Yi Tianxing, Tuan muda desa skyfire, Bai Mi, Lei Tianjue, Ye Gu Cheng, Tang Fei, dan para jenius lainnya berhasil maju ke puncak. Sepuluh. Dengan kekuatan Tuan muda sekte dari sekte Seng Yang, dia bisa maju ke sepuluh besar. Sayangnya, dia bertemu Ye Gu Cheng. Tentu saja, Feng Wu Chen tidak mempedulikan mereka yang telah maju. Feng Wu Chen juga optimis terhadap mereka yang belum maju. Tuan muda sekte bulan surgawi dan vila api langit memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Hampir mustahil bagi saudara Feng untuk merekrut mereka. Liu Qing Yang menggelengkan kepalanya. Sekte bulan surgawi adalah eksistensi paling kuat di domen King Hu, dan vila api langit berada di peringkat kedua. Kedua tuan muda sekte memiliki status tinggi dan sangat arogan. Bagaimana mereka bisa bersedia mengikuti Feng Wu Chen? Mereka memang jenius yang hebat. Mereka seharusnya memiliki jiwa bela diri kelas delapan. Namun, saya tidak pernah berpikir untuk merekrut mereka. Dengan kekuatan dan status mereka, mereka tidak akan tunduk kepada saya. Mengapa saya harus membuang-buang waktu? Feng Wu Chen tersenyum tipis. Zhang Junlan mengangguk sedikit dan berkata, sepertinya kamu punya rencana. Feng Wu Chen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Pertarungan berikutnya adalah pertarungan peringkat. Karena ini adalah pertarungan untuk peringkat jenius, wajar jika memiliki peringkat. Namun, karena pertarungan sengit sebelumnya, para jenius memiliki tingkat cedera yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pertempuran hanya dapat dilanjutkan setelah mereka pulih dari cederanya. Pertarungan peringkat jauh lebih dinanti dan seru dibandingkan pertarungan sebelumnya. Semua orang menunggu dengan sabar. Dalam pertarungan peringkat, semua orang peduli pada tempat pertama. Lima tahun lalu, tempat pertama adalah Fan Saoyun, Tuan Muda Sekte Bulan Surgawi. Hari ini, Tuan Muda Sekte dari Villa Api Langit telah menyusul. Persaingan memperebutkan juara pertama menebak siapa yang akan memenangkan tempat pertama. Yi Tianxing, ku dengar kau baru mencapai alam selestial tingkat pertama setelah dua tahun menjalani pelatihan tertutup. Kuharap kita bisa bertarung di babak berikutnya. Fan Saoyun mencibir dan menatap Yi Tianxing. Yi Tianxing tidak mengubah ekspresinya dan berkata dengan dingin, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkanmu. Oh. Melihat Yi Tianxing begitu percaya diri, Fan Saoyun mencibir dan berkata, saya akan menempati posisi pertama. Anda baru saja mencapai alam surgawi tingkat pertama. Anda bukan tandingan saya. Yi Tianxing mengabaikannya dan bahkan tidak melihat ke arah Fan Saoyun. Dia sangat arogan. Bukankah ada seorang pemuda misterius yang menantang banyak orang jenius beberapa waktu lalu? Bukankah dia berpartisipasi dalam pertarungan peringkat jenius? Ku rasa tidak. Aku tidak tahu yang mana. Mungkin dia terlalu takut untuk berpartisipasi. Tuan muda sekte dari sekte bulan surgawi dan tuan muda sekte dari vila api langit sangat kuat. Mereka berdua berada di alam makhluk surgawi. Bagaimana anak itu berani berpartisipasi? Jika dia melakukannya, dia akan kalah telak. Setelah pertempuran berhenti, semua orang ingat bahwa Feng Wuchen telah menantang banyak orang jenius. Banyak orang mendengus ketika tidak melihat Feng Wuchen. 386. Pagi selanjutnya. Dengan bantuan obat mujarab, semua jenius telah pulih dari luka-luka mereka. Pertarungan pemeringkatan akan segera dimulai. Fan Saoyun telah keluar dari arena sebelum orang tua yang bertanggung jawab atas pertempuran itu naik ke arena. Semua orang kaget melihat Fan Saoyun. Apa yang sedang dilakukan Tuan Muda Fan? Apakah dia akan mengumumkan sesuatu? Pertempurannya belum dimulai, kan? Lawannya belum diputuskan. Pantas saja dia nomor satu di Dewan Jenius. Dia begitu mendominasi. Semua orang berbisik satu sama lain. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Fan Saoyun. Di arena, Fan Saoyun tersenyum dan berkata dengan bangga, saya akan menjadi nomor satu di Dewan Jenius. Jika ada yang tidak yakin, maju dan tantang saya. Semua orang Jenius disini bisa datang dan mencobanya. Arogan. Percaya diri. Arogan. Jenius nomor satu di alam King Yun sangat sombong. Tuan Muda Fan sangat sombong. Kami bahkan belum menarik undiannya. Tuan Muda Fan berhak menjadi sombong. Ini disebut mendominasi. Saya sangat iri dengan kekuatan Tuan Muda Fan. Jika saya memiliki kekuatan dan bakat seperti itu, saya juga akan menjadi sombong. Kata-kata Fan Saoyun mengejutkan semua orang. Seluruh arena menjadi gempar. Para eselon atas dari enam negara adidaya, termasuk pemimpin Sekte Bulan Surgawi, tidak menyangka Fan Saoyun begitu berani dan mendominasi. Orang ini sungguh sombong. Dia terlalu sombong. Liu Qingyang menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin jenius nomor satu di alam King Yun tidak sombong? Dong Zhantian mengangkat bahu. Feng Wuchen berkata dengan tenang, dengan kekuatannya, para jenius dari alam King Yun mungkin bukan tandingannya. Saya khawatir bahkan Yi Tian Xing dari Skyfire Manor bukanlah tandingannya. Kekuatannya tidak sesederhana kelihatannya. Dendy benar, orang ini tidak sederhana. Namong Zan mengangguk setuju. Di arena, arogansi dan aura mendominasi Fan Saoyun sepertinya mengejutkan para jenius lainnya. Tidak ada yang berani naik ke arena. Orang tua yang bertanggung jawab atas dewan jenius tidak berani menghentikannya. Dia tidak ingin menyinggung Sekte Bulan Surgawi. Apakah Dendy yakin bisa mengalahkannya? Bei Dou Yan memandang Feng Wuchen dan bertanya. Mendengar ini, Feng Wuchen tertawa getir dan berkata, kamu menganggapku terlalu tinggi. Fan Saoyun berada di tingkat pertama dari tingkat surga, dan kekuatannya mungkin setara dengan seseorang di tingkat ketiga dari tingkat surga. Dengan kekuatanku-kekuatanku, bagaimana aku bisa menjadi tandingannya? Feng Wuchen tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan elit tingkat surga, perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar. Apakah orang ini benar-benar sekuat yang guru katakan? Zhang Junlan mengerutkan kening tak percaya. Mungkin lebih kuat lagi, kata Feng Wuchen. Penilaiannya terhadap Fan Saoyun sangat tinggi. Dia tidak meragukan kata-kata Feng Wuchen, tapi dia tidak ingin percaya bahwa para jenius dari alam King Yun bisa sekuat itu. Di arena, melihat tidak ada seorang pun yang datang untuk menantangnya, Fan Saoyun melanjutkan, Waktuku sangat berharga. Jika tidak ada yang datang untuk menantangku, posisi pertama di Dewan Jenius akan menjadi milikku. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk bertarung memperebutkan tempat pertama, jangan lewatkan. Setelah jeda singkat, Fan Saoyun berkata dengan bangga, saya mendengar bahwa seorang jenius dari alam King Yun telah menantang banyak orang jenius dan tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Dia bahkan mengalahkan Tuan Muda dari Sekte Seinsun, yang berada di peringkat pertama. Tahap asal surgawi tingkat ke-8. Siapakah itu? Apakah Anda ingin maju dan bertarung? Biarkan saya melihat kemampuan Anda dan melihat apakah Anda layak menerima tantangan saya. Mendengar kata-kata Fan Saoyun, Master Pavilion dari Pavilion Xiyun, Lei Tianjue, Master Sekte Raja Hades, petinggi Istana Xiao Yao dan mereka yang pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya mulai mencari-cari Feng Wuchen. Kakak Feng, orang ini menantangmu. Liu Qingyang berkata sambil tersenyum. Miau Qingqing buru-buru berkata, Kakak Feng, dia sengaja memprovokasimu. Jika kamu menantangnya, dia pasti akan mempermalukanmu. Hati Feng Wuchen terasa gatal. Diprovokasi seperti ini dan harus menanggungnya lebih buruk daripada mati. Namun, kesenjangan antara tahap asal surgawi dan tahap asal surgawi terlalu besar. Feng Wuchen baru berada di tingkat ke-5 tahap asal surgawi. Bahkan jika Feng Wuchen mencapai tahap asal surgawi tingkat ke-6 atau ke-7, dia mungkin tidak dapat mengalahkan seorang kultifator tahap asal surgawi. Jika tidak ada yang berani menantangku, peringkat pertama Dewan Jenius akan menjadi milikku. Fan Saoyun mencibir dan memandang Yi Tian Xing seng dengan provokatif. Kesombongan Fan Saoyun membuat para petinggi dari berbagai faksi tidak senang, namun mereka tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, sekte bulan surgawi adalah sekte paling kuat di alam King Yun. Huh, sombong sekali. Yi Tian Xing tidak tahan lagi. Dia menderu dan segera naik ke arena. Tuan Mudahi akan menantangnya. Seru kerumunan. Tuan Mudahi telah mencapai tahap asal surgawi tingkat pertama. Dia jelas tidak lemah. Mungkin dia bisa mengalahkan Tuan Mudavan. Tuan Mudahi telah mengasingkan diri selama dua tahun untuk mencapai tahap asal surgawi. Tuan Mudavan telah berada di tahap asal surgawi selama lebih dari setahun. Saya khawatir Tuan Mudavan tidak akan mampu mengalahkannya. Siapa yang tidak mengetahui kekuatan Tuan Mudahi? Sekarang dia telah mencapai tingkat pertama tahap asal surgawi, dia mungkin bisa mengalahkan Tuan Mudavan. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran itu berspekulasi. Kesombongan Fan Saoyun dan tantangan Yi Tian Xing menyebabkan keributan besar. Para kultifator yang mendukung Fan Saoyun bersorak untuk Fan Saoyun. Para kultifator yang mendukung Yi Tian Xing bersorak untuk Tuan Mudahi. Sorakan menyebar seperti longsoran salju, bergema di pegunungan sekitarnya. Di arena, Fan Saoyun melirik Yi Tian Xing dan mencibir, saya tahu Anda tidak akan bisa melawan. Tapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa bahkan jika Anda mencapai tingkat pertama tahap asal surgawi, Anda masih bukan tandingannya. Aku, kamu masih akan dikalahkan olehku. Berdengung. Yi Tian Xing tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Dia melepaskan kekuatan penuh dari tahap asal surgawi tingkat pertama. Arena besar itu retak dan runtuh, dan pegunungan di sekitarnya berguncang. Cahaya biru yang menyilaukan meledak dan menutupi seluruh area. Saat ini, kerumunan terdiam. Mata semua orang tertuju pada alun-alun. Melihat ini, Fan Saoyun tidak takut dengan kekuatan Yi Tian Xing. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri lagi, aku akan memenuhi keinginanmu. Fan Saoyun, jangan terlalu sombong. Yi Tian Xing berkata dengan muram. Setiap kali dia melihat tatapan arogan Fan Saoyun, dia sangat marah. Yi Tian Xing juga salah satu jenius terbaik di wilayah King Yun. Bakatnya tidak kalah dengan Fan Saoyun. Bagaimana dia bisa membiarkan Fan Saoyun meremehkannya? Apakah begitu? Mari kita lihat seberapa besar peningkatan kekuatan Anda. Mata Fan Saoyun berkilat tajam. Dia tiba-tiba menginjak tanah, dan dengan suara keras, tubuhnya melesat keluar, meninggalkan angin puyuh yang kuat di belakangnya. Dalam sekejap, Fan Saoyun muncul di depan Yi Tian Xing dan meninjunya dengan keras. Ledakan. Berdengung. Fan Saoyun menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Dia ingin menekan Yi Tian Xing dengan serangan ini. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan menyebar dengan gila-gilaan, dan arena besar itu runtuh lapis demi lapis. Hanya dalam sekejap mata, arena besar itu rata dengan tanah. Wajah Fan Saoyun tiba-tiba berubah. Dia terkejut dan berkata, bagaimana ini mungkin? Serangan Fan Saoyun dengan seluruh kekuatannya tidak dapat melukai Yi Tian Xing. 387. Wajah Fan Saoyun dipenuhi dengan keterkejutan. Fan Saoyun tidak percaya bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkan Yi Tian Xing dengan kekuatan penuhnya. Serangan telapak tangan Fan Saoyun benar-benar menakutkan. Hal itu terlihat dari runtuhnya arena besar tersebut. Namun, Yi Tian Xing berdiri di sana dan menerima serangan telapak tangan Fan Saoyun dengan tubuhnya. Dia tidak terluka. Oh, Yi Tian Xing begitu kuat. Pemimpin Sekte Bulan Surgawi terkejut. Dia tidak percaya bahwa Yi Tian Xing dapat menahan serangan kekuatan penuh Fan Saoyun. Yi Tian Xing sangat kuat. Itu tidak mungkin. Kepala keluarga Bai berteriak tanpa sadar. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Yi Tian Xing hanya ada di alam surga. Dia tidak bisa melawan Fan Saoyun. Apa yang terjadi? Ye Sui Han tidak percaya. Kekuatan Fan Saoyun terlihat jelas bagi semua kekuatan di alam King Yun. Dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh seorang kultifator alam surga biasa. Para ahli dari kekuatan besar semuanya terkejut. Wajah para penggarap yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran juga dipenuhi dengan keterkejutan. Kakak Feng, sepertinya kamu salah. Yi Tian Xing tidak lebih lemah dari Fan Saoyun. Liu Qing yang terkejut. Kaisar Merah berkata dengan kaget, Tuan Pavilion, Yi Tian Xing juga tampaknya memiliki tubuh fisik yang kuat. Jika tidak, bagaimana dia bisa melawan Fan Saoyun? Feng Wu Chen juga terkejut. Dia tidak menyangka Yi Tian Xing menjadi begitu kuat. Tidak, Yi Tian Xing baru saja memasuki alam surga dan belum mengkonsolidasikan budidayanya. Dia tidak dapat memiliki kekuatan seperti itu. Serangan kekuatan penuh Fan Saoyun sebanding dengan seorang kultifator alam asal surga. Kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan menatap Yi Tian Xing. Hem, kekuatan ini adalah. Feng Wu Chen mengamati dengan cermat dan tiba-tiba menemukan petunjuk. Dia berkata dengan heran, jadi begitulah adanya. Dia mentransfer kekuatan Fan Saoyun. Pantas saja dia bisa memblokir kekuatan Fan Saoyun. Setelah mengamati dengan cermat, Feng Wu Chen menemukan bahwa kekuatan Fan Saoyun ada di tubuh Yi Tian Xing. Dia memindahkan kekuatan Fan Saoyun ke arena dan menyebabkan arena runtuh. Transfer, Liu Qing yang sedikit terkejut. Yi Tian Xing masih memiliki jejak kekuatan Fan Saoyun di tubuhnya. Keterampilan bela diri yang sangat kuat. Itu dapat mentransfer semua kekuatan Yi Tian Xing dalam sekejap. Beidou Yan kagum. Namong Zhang berkata dengan sungguh-sungguh, meski begitu, Yi Tian Xing tidak akan mampu mengalahkan Fan Saoyun. Pertempuran ini akan sangat seru, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Dia sangat menantikannya. Tidak hanya Feng Wu Chen dan yang lainnya, tetapi para kultifator kuat dari kekuatan besar juga merasakan sisa energi Fan Saoyun keluar dari tubuh Yi Tian Xing. Sebagai tuan muda dari desa api langit dan salah satu talenta muda paling kuat di alam Qing Yun, Yi Tian Xing tentu memiliki beberapa keterampilan. Yi Tian Xing mampu memindahkan energi sebesar itu dalam sekejap. Mengesankan, sungguh mengesankan, pemimpin sekte bulan surgawi menganggup dengan takjub. Sepertinya Yi Tian Xing telah berlatih seni bela diri yang kuat selama dua tahun terakhir. Kepala keluarga Bai juga terkejut. Bai Mi menghela nafas dan tersenyum pahit, kupikir aku bisa mengalahkan orang ini kali ini, tapi sepertinya tidak ada harapan. Para kultifator yang mendukung Yi Tian Xing sangat bersemangat hingga mereka tidak bisa berhenti bersorak. Wajah mereka memerah karena kegembiraan. Ledakan. Saat Fan Saoyun masih sok, Yi Tian Xing sudah menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu membuat Fan Saoyun terbang. Fan Saoyun merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan membangunkannya dari keterkejutannya. Untungnya, dia cukup kuat sehingga telapak tangan Yi Tian Xing tidak melukainya. Kamu mentransfer kekuatanku. Yi Tian Xing, apakah ini kekuatan yang kamu pikir bisa kamu gunakan untuk mengalahkanku? Fan Saoyun mengerutkan kening dan menatap Yi Tian Xing dengan dingin. Apakah ini tidak cukup? Yi Tian Xing menjawab dengan dingin. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Yi Tian Qing tiba-tiba melangkah ke udara. Ledakan. Ledakan. Yi Tian Qing bergegas menuju Fan Saoyun dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Hah. Fan Saoyun mendengus dan bergegas menuju Yi Tian Xing. Bahkan jika dia tahu bahwa Yi Tian Xing telah mempraktikkan teknik seni bela diri yang dapat mentransfer kekuatan, Fan Saoyun tidak takut sama sekali. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Pertarungan sengit berlanjut dari arena yang runtuh hingga kehampaan. Riak energi yang mengerikan terus menyebar, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Sinar energi yang cemerlang bagaikan gelombang kemarahan yang menyebar gelombang demi gelombang. Kekuatan Yi Tian Xing memang tidak sekuat Fan Saoyun, namun Yi Tian Xing mampu menandingi Fan Saoyun dengan teknik bela dirinya yang dapat mentransfer kekuatan. Kecepatan keduanya sangat cepat. Para ahli yang menyaksikan pertempuran, selama mereka bisa melihat siluet mereka, semua mata mereka menatap ke atas dan ke bawah dengan cepat. Meneguk. Riak energi yang sangat menakutkan melanda. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya menelan ludah mereka dengan ngeri. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Mereka semua memandang ke langit tanpa berkedip. Jarang sekali melihat pertarungan seru dan sengit seperti itu. Teknik seni bela diri kelas mendalam tingkat tinggi. Tebasan hantu bulan jatuh. Teknik seni bela diri kelas mendalam tingkat tinggi. Gelombang kekerasan yang menjungkir balikkan laut. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Pertarungan tangan kosong yang sengit segera berkembang menjadi pertarungan teknik seni bela diri. Segala jenis teknik seni bela diri yang kuat saling bertabrakan, mengguncang langit dan bumi. Kekuatan penghancurnya menghancurkan kehampaan dan membuat takut para kultifator yang tak terhitung jumlahnya hingga kehabisan akal. Teknik seni bela diri kelas bumi tingkat rendah. Pedang kematian berdarah. Teknik seni bela diri kelas bumi tingkat rendah. Telapak surga sembilan kaki. Teknik seni bela diri yang kuat muncul satu demi satu. Masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Keduanya telah menggunakan seluruh kekuatan mereka dalam pertempuran sengit. Energi mengerikan itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba bergema di telinga semua orang, menyebabkan gendang telinga mereka merasakan sakit yang menusuk. Kekuatan mereka terlalu menakutkan. Dengan bakat mereka, mereka bahkan mungkin melampaui pemimpin Sekte Bulan Surgawi dan penguasa Istana Api Surgawi dalam beberapa tahun. Aku khawatir tidak ada yang berani bersaing dengan mereka untuk mendapatkan tempat nomor satu di daftar jenius King Yun. Tempat nomor satu di daftar jenius adalah Yi Tian Xing atau Fan Shaoyun. Pertarungan untuk mendapatkan tempat nomor satu di daftar jenius sangat sengit. Kekuatan yang mereka berdua tunjukkan membuat semua jenius lainnya merasa rendah diri. Dendi, menurutmu siapa yang akan menang? Beidou Yan bertanya. Dia tidak tahu apakah Yi Tian Xing memiliki kartu truf yang lebih kuat, dan dia tidak yakin apakah Fan Shaoyun akan menang. Melihat pertempuran sengit di langit, Feng Wuchen berkata dengan tenang, Fan Shaoyun lebih kuat dari Yi Tian Xing. Yi Tian Xing tidak akan mampu menahan pertempuran yang berkepanjangan. Menggunakan seni bela diri untuk mentransfer energi menghabiskan banyak yuan sejati. I, saya khawatir Yi Tian Xing tidak akan memiliki kesempatan untuk menang kecuali dia dapat melukai Fan Shaoyun dengan parah. Guru tua, itu hampir mustahil, kan? Kata Dong Zantian. Sulit untuk mengatakannya. Yi Tian Xing seharusnya sangat jelas tentang situasinya, tapi dia tetap tenang. Itu berarti dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Apa yang membuat Yi Tian Xing gitu percaya diri? Yi Tian Xing, kamu telah meningkat pesat dalam dua tahun terakhir. Apakah kamu memiliki keterampilan yang lebih kuat yang belum kamu gunakan? Jika tidak, tempat nomor satu di daftar jenius akan menjadi milikku. Dalam pertarungan sengit tersebut, Fan Shaoyun bertanya dengan dingin. Setelah pertempuran sengit, keduanya telah menghabiskan banyak yuan sejati, dan keduanya menderita tingkat cedera yang berbeda-beda. Pertarungan sengit telah mencapai klimaksnya, dan itu juga merupakan momen paling kritis. Saat dia berbicara, Fan Shaoyun telah mengeluarkan senjata spiritual tingkat tinggi. Auranya langsung melejit, dan aura mengerikannya sangat menakutkan. Pedang panjang muncul di tangan Fan Shaoyun. Bilahnya memancarkan cahaya kemasan samar, dan niat pedang yang melonjak-melonjak ke langit. Fan Shaoyun hendak menggunakan kartu asnya. Berdengung. Kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Fan Shaoyun. Itu adalah kekuatan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan cahaya kemasan yang menyilaukan sangat menyilaukan. Itu seperti harta karun langka, dan membuat orang tidak bisa membuka mata. Penempaan tingkat kedua. Pedang penghancur langit milik Tuan Muda Fan sebenarnya ada di tingkat kedua. Ini sebenarnya di tingkat kedua. Pantas saja Tuan Muda Fan begitu percaya diri. Melihat pedang panjang di tangan Fan Shaoyun, seseorang tiba-tiba berseru kaget. Semua kultifator yang kuat juga terkejut. Saudara Feng, apakah kamu melihatnya? Pedang Fan Shaoyun juga berada di level kedua. Liu Qing yang berseru, dan matanya membelalak. Itu memang di tingkat kedua. Feng Wuchen mengangguk, dan dia juga sedikit terkejut. Teknik pedang Fan Shaoyun juga seharusnya cukup menakutkan. Dong Zhantian berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun semua orang terkejut, mereka juga sangat bingung. Dari mana datangnya pandai besi? Pandai besi mana yang membantu Fan Shaoyun menempa pedangnya? Villa Master dari Heavenly Fire Villa akhirnya tidak bisa duduk diam, dan ekspresinya sedikit berubah. Ekspresi Yi Tian Xing sangat serius, dan alisnya terkatuk rapat. Dia tidak menyangka Fan Shaoyun memiliki senjata spiritual tingkat kedua. Penempaan tingkat kedua dapat meningkatkan kekuatan tempur senjata spiritual secara signifikan. Teknik pedang mengejar jiwa bayangan. Tebasan mengejar jiwa. Fan Shaoyun meraung tanpa ragu-ragu. Dia memegang pedang panjang itu rat-rat dengan kedua tangannya dan mengayunkannya secara horizontal. Cahaya pedang emas berukuran puluhan kaki dan berbentuk seperti bulan sabit menerobos udara, membawa suara yang sangat memekatkan telinga. Teknik pedang tingkat rendah bumi. Kekuatannya sungguh menakutkan. Mata Dong San Tian berkilat ketakutan. Bei Dou Yan berkata dengan sungguh-sungguh, Fan Shaoyun juga seorang jenius pedang, dan pemahamannya tentang pedang sangat tinggi. Memang, dia tidak kalah dengan Qing Yang. Feng Wu Chen mengangguk. Bang! Yi Tian Xing tidak banyak berpikir, dan dia menyatukan kedua telapak tangannya. Dengan suara yang tajam, kekuatan seluruh tubuhnya diaktifkan, dan cahaya biru terang meledak. Teknik bela diri mistik tingkat menengah. Perubahan bela diri ilahi. Berdengung. Yi Tian Xing meraung keras, dan pada saat berikutnya, Qi Yi Tian Xing tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Kekuatan mengerikan mengguncang kehampaan, dan langsung menembus alam surgawi tingkat pertama. Apa? Merasakan Qi Yi Tian Xing meningkat tajam, wajah Fan Shaoyun berubah drastis. Merasakan Qi yang menakutkan, Fan Shaoyun berkata dengan tidak percaya, dia berhasil menembus alam surgawi tingkat kedua. Bagaimana Yi Tian Xing bisa memiliki teknik bela diri yang begitu kuat? Hai! Para penonton tersentak ngeri, dan mata mereka melotot. Mereka sangat terkejut. Teknik bela diri yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Selain vila master dari Heavenly Fire Villa, pembangkit tenaga listrik lainnya berseru. Alam surgawi tingkat kedua, seru kerumunan. 388. Yi Tian Xing masih memiliki kartu truf di lengan bajunya. Liu Qing yang berseru lagi, matanya dipenuhi keterkejutan. Yi Tian Xing berada di tingkat kedua tahap asal langit. Dia setara dengan Fan Shaoyun. Itu tidak terduga. Vila api surgawi sangat kuat. Yi Tian Xing pasti memiliki lebih banyak keterampilan bela diri tingkat bumi. Pertarungan daftar jenius sangat seru. Tidak heran mereka adalah dua jenius teratas di alam Qingyun. Namong Zhan, Bei Dou Yan, dan yang lainnya berseru kagum, merasa malu dengan inferioritas mereka. Aku benar-benar meremehkan Yi Tian Xing. Dia punya banyak trik. Bibir Feng Wu Chen membentuk senyuman tipis. Banyak orang telah melihat berbagai keterampilan bela diri Yi Tian Xing selama pertempuran peringkat jenius lima tahun lalu. Namun, tidak ada yang pernah melihat keterampilan bela diri kuat yang digunakan Yi Tian Xing sekarang. Fan Shaoyun mengerutkan kening. Dia memandang Yi Tian Xing dengan serius dan berkata, saya tidak menyangka kamu memiliki keterampilan bela diri yang begitu kuat. Sungguh tidak terduga. Yi Tian Xing tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap pedang Qi yang masuk. Kapak jiwa langit. Teriak Yi Tian Xing. Kapak hitam besar muncul di tangannya. Qi Yi Tian Xing melonjak, dan qinya menjadi lebih ganas. Senjata spiritual tingkat tinggi. Orang ini sangat menakutkan. Dalam hal momentum, Yi Tian Xing telah menekan Fan Shaoyun. Mungkin Yi Tian Xing akan menang. Daun surgawi biduk mengerutkan kening. Itu mungkin. Leng Muceng mengangguk. Teknik Big Bang. Yi Tian Xing menuangkan qinya ke dalam kapak besar dan meraung lagi. Dia memegang Sky Soul Axe dengan kedua tangannya dan mengayunkannya tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Berdengung. Kapak energi biru raksasa, yang berukuran beberapa puluh meter, ditembakkan dengan aura yang sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi. Kekosongan berguncang, dan aura mengerikan itu mencekik. Untuk mengalahkan Fan Shaoyun, Yi Tian Xing mencoba yang terbaik. Menilai dari auranya, keterampilan bela diri Yi Tian Xing juga merupakan keterampilan bela diri tingkat bumi. Selain itu, itu adalah keterampilan bela diri tingkat bumi kelas menengah. Kapak energinya bahkan lebih kuat dari pedang Qi milik Fan Shaoyun. Keterampilan bela diri peringkat bumi kelas menengah. Wajah Fan Shaoyun berubah lagi, dan dia terlihat sedikit lesu. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Para ahli dan jenius terbaik dari berbagai kekuatan besar semuanya berdiri kaget. Ye Gu Cheng berseru kaget, Yi Tian Xing telah mengembangkan keterampilan bela diri kelas menengah bumi. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Vila Api Surgawi sebenarnya memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada Tuan Mudavan. Tuan Mudavan pasti kalah. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya ketakutan, hati mereka gemetar. Saya tidak percaya kekuatan Yi Tian Xing begitu menakutkan. Wajah Kaisar Merah menjadi pucat karena ketakutan. Sue Feng berseru kaget, Master Pavilion, sepertinya kamu salah. Fan Shaoyun tidak punya peluang untuk menang. Yi Tian Xing terlalu kuat. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun. Dia memandang Yi Tian Xing dan Fan Shaoyun. Saat ini, wajah Fan Shaoyun tampak serius. Dia membentuk pedang dengan tangan kirinya dan membentuk segel misterius di punggungnya. Hem, Feng Wuchen, yang merasakan sesuatu, tiba-tiba mengerutkan kening. Kakak Feng, ada apa? Liu Qing yang bertanya. Tidak ada apa-apa. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan senyuman tipis muncul di wajahnya. Dua kekuatan yang sangat menakutkan bertabrakan dengan sengit di depan mata semua orang yang ketakutan. Gemuruh. Engah. Pada saat tabrakan, ledakan yang menghancurkan bumi bergema di pegunungan sekitarnya. Riak energi yang sangat menakutkan menyapu dengan ganas, menyebabkan Yi Tian Xing dan Fan Shaoyun memuntahkan darah dan terbang mundur. Berdengung. Riak energi destruktif mengguncang langit dan bumi. Gunung-gunung megah di bawahnya bergetar hebat dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah, menyebabkan banyak petani melompat ketakutan. Para kultifator yang lebih pengecut mundur ketakutan. Di bawah kekuatan penuh tabrakan, Yi Tian Xing dan Fan Shaoyun terluka parah dan wajah mereka pucat. Yi Tian Xing telah meningkatkan kekuatan tempurnya dan menggunakan senjata spiritual tingkat tinggi untuk menggunakan keterampilan bela diri kelas menengah bumi. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Namun Fan Shaoyun masih mampu melukai Yi Tian Xing, yang menunjukkan betapa kuatnya Fan Shaoyun. Yi Tian Xing dengan paksa menghentikan dirinya dan menatap tajam ke arah Fan Shaoyun. Hindari kilatan roh. Yi Tian Xing berteriak keras dan menggunakan keterampilan gerakan untuk menghindari riak energi yang menakutkan. Kecepatannya sangat mencengangkan, dan dia menggunakan metode yang sangat aneh untuk menghindari riak energi yang menakutkan. Dalam sekejap mata, Yi Tian Xing muncul di depan Fan Shaoyun dan berteriak, Fan Shaoyun, saya akan menempati posisi pertama. Ledakan. Engah. Begitu dia selesai berbicara, Yi Tian Xing melayangkan pukulan ke arah Fan Shaoyun. Kekuatan yang menakutkan membuat Fan Shaoyun memuntahkan darah, dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan menukik ke bawah dalam garis lurus. Gemuruh. Fan Shaoyun dengan keras menabrak arena yang sudah tidak bisa dikenali lagi. Dengan ledakan keras, batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana, dan tanah berguncang beberapa kali. Melihat pemandangan ini, wajah pemimpin sekte bulan surgawi dan para petinggi menjadi gelap. Di sisi lain, para petinggi vila api surgawi sangat gembira. Jelas sekali bahwa Yi Tian Xing telah memenangkan pertempuran ini. Seluruh area sunyi, dan mata ketakutan semua orang tertuju pada arena. Fan Shaoyun terkubur seluruhnya di bawah tanah, dan tidak ada yang bisa melihat sosoknya. Kekuatan mengerikan Yi Tian Xing sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Tuan Mudai mengalahkan Tuan Mudai Fan. Aku, aku tidak percaya, kekuatan Tuan Mudai terlalu menakutkan. Keterampilan bela diri kelas menengah bumi terlalu menakutkan, bahkan Tuan Mudai Fan tidak dapat memblokirnya. Tuan Mudai menang. Tuan Mudai menang. Setelah keheningan yang lama, seluruh area tiba-tiba menjadi gempar, dan segala macam suara membubung ke langit. Keterampilan bela diri kelas menengah bumi jauh melampaui kekuatan Fan Shaoyun. Dia pantas kalah. Namong Zan menggelengkan kepalanya. Hilang. Feng Wuchen melirik ke arah Namong Zan dan tersenyum, kemana pandanganmu pergi? Siapa bilang Fan Shaoyun kalah? Kekuatan seperti ini tidak cukup untuk mengalahkannya. Fan Shaoyun tidak kalah. Liu Qingyang dan Beidou Yan memandang Feng Wuchen dengan kaget. Setelah terluka parah oleh Yi Tian Xing, Fan Shaoyun terluka parah. Bahkan jika dia bisa berdiri, tidak mungkin dia mengalahkan Yi Tian Xing. Fan Shaoyun belum menggunakan kekuatan penuhnya. Orang ini menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh sambil melihat ke lubang itu. Apa, menyembunyikan kekuatannya? Wajah Liu Qingyang dan yang lainnya berubah lagi, dan mereka melihat lubang itu dengan kaget dan tidak percaya. Di tepi arena, Master Villa dari Villa Api Surgawi tersenyum, pemimpin Sekte Bulan Surgawi, sepertinya King, R lebih kuat. Mendengar hal ini, pemimpin Sekte Bulan Surgawi menatap ke arah Master Villa Api Surgawi yang bangga dan tersenyum, Jangan terlalu cepat gembira, Yuner tidak selemah yang kamu kira. Seperti yang diharapkan, saat pemimpin Sekte Bulan Surgawi selesai berbicara, lubang di arena tiba-tiba bergetar. Berdengung. 389. Kekuatan macam apa ini? Ekspresi Yi Tian Qing berubah ketika dia merasakan kekuatan mengerikan datang dari lubang itu. Apa yang sedang terjadi? Fan Shaoyun tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Master Istana Api Surgawi dan para petinggi lainnya terkejut. Senyuman mereka membeku. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah Fan Shaoyun masih menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan? Bai Mi berdiri kaget, matanya melebar. Bagaimana ini mungkin? Ye Gu Cheng sangat ketakutan. Kakak Feng, kamu benar. Dia masih menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Liu Qing yang tersentak. Dendi, kekuatan macam apa ini? Bei Dou Yan bertanya dengan ngeri. Dia menatap lubang itu tanpa berkedip. Cahaya kemasan menyilaukan keluar dari lubang, berubah menjadi pilar cahaya kemasan yang melesat ke langit. Ledakan. Lubang itu tiba-tiba meledak, dan bongkahan batu besar berubah menjadi bubuk. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu seperti badai, menyebabkan semua orang menutup mata dengan lengan baju. Gelombang kejutnya menghilang, dan semua orang melihat ke arena. Semua orang ingin tahu apa yang terjadi pada Fan Shaoyun yang terluka parah. Bagaimana mungkin Fan Shaoyun masih melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan ketika dia terluka parah? Saat cahaya kemasan menyilaukan menghilang, sosok Fan Shaoyun perlahan terbang keluar dari lubang yang dalam. Energi kekerasan terpancar dari tubuh Fan Shaoyun. Yi Tian King memandang Fan Shaoyun seolah sedang melihat monster. Dia tidak percaya Fan Shaoyun masih bisa berdiri dan menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Fan Shaoyun sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Yi Tian King. Dia tersenyum dan berkata, Yi Tian King, kekuatanmu benar-benar mengejutkanku. Tapi sayang sekali. Apa? Kekuatan macam apa ini? Yi Tian King bertanya dengan ngeri. Mendengar ini, Fan Shaoyun tersenyum bangga dan berkata, ini adalah semacam kekuatan bawaan. Secara umum, ini berhubungan dengan tubuh saya. Kekuatan ini terbangun ketika saya menerobos ke alam surgawi. Setelah jeda, Fan Shaoyun berkata dengan bangga, kamu telah mengasingkan diri selama dua tahun. Ketika kamu menerobos ke alam surgawi, saya rasa kekuatanmu tidak sederhana. Saya harus mengatakan bahwa kamu sangat kuat, tetapi sayangnya, kekuatanku lebih kuat. Kekuatan Sian Tian, Yi Tian Xing mengerutkan kening. Ketakutan melintas di matanya. Kekuatan bawaan, semua orang terkejut. Fan Shaoyun memiliki tubuh bawaan. Vila master dari Heavenly Fire Vila melebarkan matanya karena terkejut dan ekspresinya menegang. Kekuatan anakku tidak buruk, kan? Wajah penguasa istana api surgawi menjadi gelap saat dia mengepalkan tangannya. Ini tidak mungkin. Bagaimana Fan Shaoyun bisa memiliki tubuh Sian Tian? Dan wajah Patriark Bai penuh dengan keterkejutan. Dia tidak percaya itu benar. Penonton tercengang. Semuanya ketakutan. Kakak Feng, apakah kekuatan Fan Shaoyun adalah kekuatan Sian Tian yang kamu sebutkan sebelumnya? Liu Qingyang bertanya dengan kaget. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, Itu benar. Fan Shaoyun telah menyembunyikan kekuatan ini sejak awal. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa dia bisa bertarung melawan prajurit alam surgawi tahap ketiga. Dia tidak menggunakan kekuatan Sian Tiannya sekarang. Karena dia ingin melihat kekuatan penuh Yi Tian Xing. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, Kekuatan Sian Tian juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini beberapa kali lebih kuat dari kekuatan asal sejati. Namun, ini bukanlah kekuatan kuno. Dibandingkan dengan kekuatan abadi Qing Qing, Kekuatan Sian Tian terlalu lemah. Kekuatan abadi. Namong Zhan memandang Miao Qing Qing dengan kaget. Bei Dou Yan memandang Feng Wuchen dan bertanya dengan kaget, Den Di sudah tahu. Bei Dou Yan kaget. Feng Wuchen benar-benar dapat mengetahui bahwa Fan Saoyun memiliki kekuatan Sian Tian di tubuhnya hanya dengan sekali pandang. Kekuatan macam apa ini? Bei Dou Yan diam-diam terkejut dengan kekuatan mengerikan Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Di langit, Fan Saoyun melambaikan tangannya sedikit dan pedang surga pembantai yang terbang. Qi Fan Saoyun melonjak lagi. Seolah bisa merasakan kekuatan menakutkan Fan Saoyun, Pedang surga pembantai yang bergetar dengan penuh semangat. Ledakan. Fan Saoyun mengayunkan pedang pembantai surga dan mengarahkannya ke langit. Pedang Qi yang menakutkan menukik ke bawah, dan dengan ledakan keras, gunung yang mengjulang tinggi di kejauhan runtuh, menyebabkan bumi berguncang. Hai. Hanya dengan mengayunkan pedang pembantai surga dengan santai, muncullah pedang Qi yang begitu mengerikan. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya tersentak ngeri saat mereka melihat Fan Saoyun, seluruh tubuhnya gemetar. Muda. Kekuatan Tuan Muda Fan terlalu menakutkan. Saya pikir Tuan Muda Yi pasti akan menang. Saya tidak menyangka Tuan Muda Fan memiliki kekuatan Sian Tian. Terlalu menakutkan. Tempat pertama adalah milik Tuan Muda Fan. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya sepertinya terbangun dari mimpi. Seluruh tempat kembali gempar, seruan menyebar seperti longsoran salju. Yi Tian Xing terluka parah dan kekuatan asal sejatinya sangat terkuras. Tidak mungkin dia bisa menang. Apakah kamu ingin melihat kekuatan-kekuatanku? Fan Saoyun bertanya dengan bangga. Meskipun Fan Saoyun terluka parah, dengan dukungan kekuatannya yang menakutkan, hal itu tidak banyak mempengaruhi dirinya. Yi Tian Xing mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dia telah kalah dalam pertempuran ini dan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi yang pertama dalam daftar jenius. Suara mendesing. Berdengung. Fan Saoyun mengayunkan pedang surga pembantaian dan pedang Qi yang sangat kejam dan menakutkan menerobos langit. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan itu bergetar hebat seolah-olah akan terkoyak kapan saja. Meneguk. Melihat pedang Qi yang menakutkan ini, banyak pembudidaya menelan air liur mereka dengan ngeri. Wajah mereka sepucat kertas. Yi Tian Xing, yang terluka parah, juga memiliki ketakutan di matanya. Menghadapi pedang Qi yang begitu menakutkan, dia tidak berdaya untuk melawan. King Er, menghindari. Heavenly Fire Manor Lord berteriak dengan cemas. Dia sangat khawatir. Ledakan. Engah. Yi Tian Xing sepertinya tidak mendengarnya. Dia sepertinya terkejut dengan pedang Qi yang menakutkan. Tubuhnya tetap tidak bergerak, membiarkan pedang Qi mengenai tubuhnya. Kekuatan kekerasan menyebabkan Yi Tian Xing muntah darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. King Er, Tuan Istana Api Surgawi merasa cemas. Dia khawatir Yi Tian Xing, yang terluka parah, tidak dapat menahan pedang Qi yang menakutkan. Yi Tian Xing, yang dikirim terbang, terluka parah. Dia sudah dalam kondisi setengah sadar. Mengapa? Mengapa saya masih kalah? Saya berkultifasi mati-matian selama dua tahun hanya untuk mengalahkan Fan Shaoyun. Kenapa dia memiliki kekuatan Xiantian? Saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Yi Tian Xing meraum di dalam hatinya. Dia berkultifasi mati-matian selama dua tahun hanya untuk membalas penghinaannya. Sayangnya, dia tidak punya kekuatan untuk membalikkan keadaan. Semuanya sudah pasti. Yi Tian Xing dikalahkan. Yi Tian Xing dikalahkan lagi oleh Fan Shaoyun. Yi Tian Xing, di antara para jenius di domain King Yun, hanya kamu yang memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Sayangnya, kamu tidak bisa mengalahkan kekuatan Xiantianku. Fan Shaoyun tertawa dengan arogan. 390. Kekuatan alam Xiantian sangat menakutkan, dan banyak pembudidaya terkejut. Dengan kekuatan Fan Shaoyun saat ini, bahkan para kultifator teratas dari enam kekuatan besar pun mewaspadainya. Ketika Fan Shaoyun berada di puncaknya, dia bisa bertarung melawan kultifator alam manusia langit tingkat 3 dengan kekuatan alam Xiantian miliknya. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada satupun jenius di wilayah King Yun yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dalam daftar jenius. Tidak ada yang berani menantang Fan Shaoyun. Seluruh tempat itu sunyi. Orang tua itu terbang ke arena dan mengumumkan, Tuan Muda dari Sekte Bulan Surgawi telah memenangkan tempat pertama dalam daftar jenius. Tuan Muda Penggemar Tuan Muda Penggemar Orang-orang dari Sekte Bulan Surgawi bersorak gembira, dan para pembudidaya yang mendukung Fan Shaoyun juga bersorak gembira. Selamat kepada Tuan Muda Fan karena telah memenangkan tempat pertama dalam daftar jenius lagi. Orang tua itu memberi selamat kepada Fan Shaoyun sambil tersenyum. Terima kasih, Penatuali. Fan Shaoyun mengucapkan terima kasih dengan sopan. Bahkan jika Fan Shaoyun tidak menarik undian dan naik ke arena untuk menantangnya, Penatuali tidak berani mengeluh. Itu adalah kekuatan. Jenius nomor satu di wilayah King Yun berbakat dan kuat. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Penatuali melihat ke arah kerumunan lagi dan berkata, Semua orang melihat pertarungan antara Tuan Muda Fan dan Tuan Muda Yi. Mereka pastinya kuat. Oleh karena itu, Pak Tua mengumumkan bahwa Tuan Muda Yi telah memenangkan tempat kedua dalam daftar jenius. Apakah ada yang keberatan? Kekuatan Yi Tian Xing sangat menakutkan, dan dia mampu melukai Fan Shaoyun dengan parah. Dengan kekuatannya, tidak ada orang jenius lain yang bisa menandinginya kecuali Fan Shaoyun. Kekuatan Tuan Muda Yi memang menakutkan. Jika Tuan Muda Fan tidak memiliki kekuatan alam siantian, Tuan Muda Yi akan memenangkan pertempuran. Itu benar, Tuan Muda Yi pasti memenuhi syarat untuk memenangkan tempat kedua dalam daftar jenius. Tuan Muda Yi memenangkan tempat kedua dengan kekuatannya. Kami tidak keberatan. Tuan Muda Yi dan Tuan Muda Fan memberi kami pertarungan yang seru. Kami berharap Tuan Muda Yi akan terus bekerja keras dan menjadi lebih kuat di masa depan. Mendengar kata-kata Penatuali, tidak ada yang keberatan. Sebaliknya, mereka merasa hal itu masuk akal dan mengangguk. Wajah pucat Yi Tian Xing yang terluka paras sangat jelek, dan matanya dipenuhi kengganan. King, R, kamu telah melakukan yang terbaik. Jangan terlalu banyak berpikir. Pergilah, penguasa istana api surgawi menghiburnya. Tuan Muda Manor, kekuatanmu tidak kalah dengan Fan Shaoyun. Hanya saja dia memiliki kekuatan siantian. Seorang penatua menghibur. Mendapatkan tempat kedua sudah sangat bagus. Dia jelas merupakan eksistensi yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang jenius di alam King Yun. Setelah meninggalkan istana api surgawi, senyuman guru Sekte Bulan Surgawi menjadi semakin puas. Fan Shaoyun telah mengalahkan Yi Tian Qing dengan kekuatan absolut, yang menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya Fan Shaoyun. Dengan cara ini, posisi Sekte Bulan Surgawi di wilayah surga akan semakin tinggi, dan tidak ada yang berani menggoyahkan posisi Sekte Bulan Surgawi. Pertarungan Fan Shaoyun dan Yi Tian Qing sungguh luar biasa. Saya rasa tidak ada jenius lain di alam King Yun yang dapat bersaing dengan mereka. Dibandingkan dengan mereka, Bai Mi dan Lei Tianjue jauh lebih lemah. Liu Qing yang tersenyum. Yang paling menakutkan tetaplah Fan Shaoyun. Kata Namong San. Dong San Tian berkata dengan datar, Guru tua, kamu memiliki mata yang tajam. Kamu melihat kekuatan Fan Shaoyun hanya dengan satu pandangan. Berkultivasi dengan baik, dan kamu akan lebih kuat dari mereka. Feng Wuchen tersenyum tipis. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Liu Qing yang dan yang lainnya menjadi sangat bersemangat. Mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Mereka tahu betul kemampuan Feng Wuchen. Selama yang diinginkan Feng Wuchen, siapapun dapat melampaui Fan Shaoyun dan yang lainnya dalam waktu singkat. Mereka semua telah melihat betapa mengerikannya teknik pemisahan jiwa. Liu Qing yang dan yang lainnya juga mengalaminya. Tempat ketiga dalam daftar jenius ditempati oleh Bai Mi dan Lei Tianjue. Itu sama istimewanya dengan lima tahun lalu. Tidak ada yang berani menantang mereka. Tempat keempat adalah Ye Gu Cheng. Tang Fei berada di urutan kelima. Lima tahun lalu, tempat kelima adalah Tuan Muda Sekte Seinsun. Sayangnya, dia dikalahkan oleh Ye Gu Cheng sebelum dia bisa masuk sepuluh besar. Kesenjangan antara para jenius terlalu besar, dan tidak ada yang berani menantang mereka. Itu semua diumumkan oleh Penatuali, dan tidak ada yang keberatan. Pemeringkatan hari ini tidak banyak berubah dibandingkan lima tahun lalu. Kompetisi daftar jenius telah berakhir. Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhang Junlan bertanya. Miau Qingqing memandang Feng Wuchen dan bertanya, Kakak Feng, orang jenius mana yang kamu sukai? Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, tidak banyak, hanya tiga belas. Hanya tiga belas. Kaisar Merah memandang Feng Wuchen dengan heran. Mustahil, Kakak Feng, ada begitu banyak orang jenius, dan kamu hanya menyukai tiga belas. Liu Qingyang juga membuka matanya lebar-lebar. Ada ratusan orang jenius yang berpartisipasi dalam daftar jenius. Ada lebih dari tujuh puluh orang jenius di atas tingkat kelima tahap asal langit. Di antara tujuh puluh orang jenius ini, Feng Wuchen sebenarnya menyukai tiga belas orang di antaranya. Di mata Liu Qingyang dan yang lainnya, setidaknya ada lima puluh orang. Kami telah merekrut banyak orang jenius, jadi kami tidak membutuhkan terlalu banyak. Zhang kecil, Zantian, kalian berdua tetap di sini untuk menghindari menakut-nakuti mereka. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Jika dia merekrut terlalu banyak orang jenius, Feng Wuchen bahkan tidak akan punya waktu untuk berkultivasi. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen terbang turun dari puncak gunung. Liu Qingyang dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Zhang Junlan dan Dong Zantian tetap berada di puncak gunung. Semuanya, harap tunggu. Feng Wuchen berkata sambil turun dari puncak gunung. Suaranya tidak nyaring, tapi semua orang bisa mendengarnya. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang hendak pergi, termasuk para ahli top dari berbagai faksi, memandang kelompok Feng Wuchen saat mereka turun. Menyerah. Melihat Feng Wuchen dan kelompoknya, para ahli terbaik dari paviliun Xiun, keluarga Ye, dan sekte Raja Neraka terkejut. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Ye Gu Cheng, Lei Tianjue, Luoyan, dan pemimpin muda sekte Seinsun semuanya adalah orang jenius yang setuju untuk mengikuti Feng Wuchen. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Feng Wuchen. Para jenius yang menantang Feng Wuchen, serta keluarga dan kekuatan mereka, berseru. Dia adalah Feng Wuchen. Fan Saoyun sedang menilai Feng Wuchen. Pemimpin sekte Bulan Surgawi melirik Feng Wuchen dan berkata dengan terkejut, dia telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dia tidak sederhana. Dia mampu mengalahkan seniman bela diri tahap 8 asal langit yang hanya memiliki basis budidaya tahap 5 asal langit. Dia harus jadilah jenius. Mereka yang belum pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya juga menilai dia. Feng Wuchen. Apakah dia Feng Wuchen yang menantang para jenius dari berbagai kekuatan dan membuat mereka mengikutinya? Itu benar. Itu dia. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Pemimpin sekte muda dari sekte Seinsun dikalahkan olehnya. Peringkat jenius telah berakhir. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia ingin menantangnya lagi? Kemunculan Feng Wuchen menimbulkan keributan. Salam, Dendi. Saat kerumunan sedang gempar, Ye Gu Cheng dan para jenius lainnya yang menyerah membungku hormat. Terima kasih.